Kekuatan kesengsaraan lima elemen ini jelas lebih lemah daripada hukuman lima elemen yang saya tarik ketika saya mencoba menerobos ke alam kaisar monster pertempuran. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Bermandikan kesengsaraan lima elemen dan terus-menerus diserang oleh kekuatan lima elemen, Ye Chen Feng merasakan sedikit tekanan. Dia meningkatkan kecepatan pengurangan otak pemakan dewa ke puncak dan dengan cepat memahami arti dari kesengsaraan lima elemen. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang lima elemen dao. Akhirnya, dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng memahami kesengsaraan lima elemen selama lebih dari delapan jam dan meningkatkan pemahamannya tentang lima elemen dao ke lapisan surgawi ketujuh. Jiwa pedang yang terus-menerus dibaptis oleh kesengsaraan lima elemen juga menjadi lebih padat dan kekuatan pedang yang dikandungnya perlahan meningkat. Fiu, akhirnya aku mengangkat lima elemen dao ke lapisan surgawi ketujuh. Ye Chen Feng menghela nafas lega dan membuka matanya yang seperti kilat. Dia melihat awan kesengsaraan yang memancarkan cahaya ilahi lima warna. Jiwa pedang, hancurkan. Dengan pikiran, jiwa pedang Ye Chen Feng, yang berisi seratus pola pedang dao, bergegas dan meletus dengan kekuatan pedang yang menghancurkan bumi. Itu langsung bergabung bersama dan merobek kesengsaraan lima elemen yang menyerangnya dengan keras, mengungkapkan lima mutiara kesengsaraan dari logam, kayu, air, api, dan tanah. Mengunci matanya pada lima mutiara kesengsaraan, Ye Chen Feng terbang dengan langkah pedang. Dia melepaskan lima elemen dao yang baru saja diangkat ke lapisan surgawi ketujuh dan memadatkan tangan raksasa untuk meraih lima mutiara kesengsaraan. Di bawah serangan lima elemen dao, lima mutiara kesengsaraan segera melepaskan kekuatan kesengsaraan yang mengerikan untuk menyerang, merobek tangan lima elemen dan tidak memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk menekannya. Dao surgawi, tekan. Merasa bahwa lima elemen dao tidak dapat menekan lima mutiara kesengsaraan, dua puluh pola dao surga muncul di tubuh Ye Chen Feng dan terus menekan lima mutiara kesengsaraan. Dao surgawi adalah dasar dari semua Tao. Di bawah penindasan dao surgawi, energi yang dilepaskan oleh lima mutiara kesengsaraan menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, mereka ditekan oleh dua dao Ye Chen Feng. Setelah menekan lima mutiara kesengsaraan surgawi, Ye Chen Feng memadatkannya secara ekstrim dan terus memadukannya ke dalam acu poin San Zong untuk meredam tubuhnya. Energi yang terkandung dalam mutiara kesengsaraan surgawi sangat luar biasa. Mutiara spiritual di acu poin San Zong telah menyatu dengan sejumlah besar mutiara kesengsaraan surgawi dan terus berubah. Itu hanya selangkah lagi untuk berubah menjadi mutiara spiritual sejati. Setelah sekitar satu hari, lima mutiara kesengsaraan surgawi telah benar-benar menyatu ke titik akupuntur San Zong miliknya. Ye Chen Feng tidak ragu. Dia merobek tembok tata ruang dan memasuki ruang kesengsaraan guntur tingkat ke-8 untuk menantang diagram guntur. Pada saat yang sama, Rentu mengeluarkan potensi terbesarnya untuk menahan serangan dari tander diagram. Meskipun dia berada dalam situasi yang sangat buruk saat ini dan telah diledakkan menjadi kekacauan berdarah oleh diagram guntur yang menakutkan, pemahamannya tentang Dao Insight jelas meningkat saat dia menantang diagram guntur. Kekuatannya perlahan meningkat juga. Tubuh sejati iblis surgawi. Untuk menghancurkan diagram petir dan menantang sembilan tahap terakhir kesengsaraan surgawi, Jagal, yang dipenuhi luka dan berlumuran darah, menggunakan kartu truf terakhirnya. Dia berubah menjadi iblis surgawi yang menakutkan dan meningkatkan kekuatannya secara maksimal, meningkatkan pertahanan fisiknya ke tingkat harta karun sudodao. Seni Pembantaian Surga Setelah bertransformasi, Jagal melepaskan wawasan daonya secara ekstrim. Dia melepaskan teknik dao yang sangat kuat dan dengan ganas menyerang diagram guntur. Namun, diagram guntur terlalu kuat. Jagal, yang telah mengeluarkan kekuatan terbesarnya, menyerang selama lebih dari enam jam tanpa menahan diri. Secara bertahap, tubuhnya, yang sebanding dengan harta karun sudodao, dipenuhi dengan retakan. Namun, di tengah serangan yang intens, pola dao misterius masih muncul dari diagram guntur yang retak dan tercetak di tubuh Jagal. Untuk menanamkan pola dao yang lebih berharga dan menerobos ke alam kaisar binatang kelas 4 dengan sekuat tenaga, Jagal terus-menerus melepaskan potensi tubuhnya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, Jagal bertahan selama 30 menit lagi sebelum dia secara bertahap tidak dapat menahan pola guntur dao yang tak ada habisnya. Dia terlempar keluar dari jalan kesengsaraan surgawi oleh diagram guntur yang menakutkan dan mengakhiri tantangan. Meskipun Jagal dihentikan di ruang tingkat ke-8 dari jalan kesengsaraan surgawi, dia masih memperoleh banyak hal dari pembaptisan diagram guntur. Lusinan pola dao tercetak di tubuhnya. Begitu dia bisa sepenuhnya memahami pola dao yang tercetak di tubuhnya, pemahamannya tentang wawasan dao akan naik ke tingkat yang sangat tinggi. Kekuatannya juga akan meningkat secara signifikan. Jagal, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu berhasil mencapai jalan kesengsaraan surgawi sembilan tahap? Hualoyu, yang telah menunggu di altar teleportasi, berjalan mendekat dan bertanya dengan prihatin ketika dia melihat Jagal berlumuran darah dan terluka parah tetapi tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di matanya. Meskipun saya tidak berhasil mencapai jalur kesengsaraan surgawi sembilan tahap, saya menyatu dengan banyak pola dao misterius ketika saya memecahkan diagram guntur. Saya pikir saya harus memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam kaisar binatang kelas 4 sebelum kompetisi peringkat. Jagal berwajah pucat menghela nafas gemetar dan berkata dengan suara yang dalam, itu benar, di mana Heian itu. Kemana dia pergi, dia berani menolakku. Aku akan memastikan dia tidak bisa tinggal di Star. Domain. Menurut mereka, Heian masih berada di jalan kesengsaraan surgawi dan belum keluar. Hualoyu menggigit bibir bawahnya dengan ringan dan berkata dengan nada yang rumit. Apa, dia masih berada di jalan kesengsaraan surgawi? Jagal mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa berada di jalan kesengsaraan surgawi lebih lama dariku? Jagal, saya khawatir Anda dan saya telah meremehkan Heian ini. Orang ini telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Saya khawatir dia akan menjadi kuda hitam dalam kompetisi peringkat domain bintang ini. Hualoyu berkata, itu benar. Saat kita menerobos jalan kesengsaraan surgawi, Kiangu Kiyu, Po Jun dan yang lainnya juga memasuki jalan kesengsaraan surgawi. Jika kau ingin menggantikan mereka, hal terpenting saat ini adalah menerobos ke alam kaisar binatang kelas 4. Ayo kembali ke pavilion surgawi Guntur Dao. Ketika aku menerobos ke alam kaisar binatang kelas 4, mari kita lihat siapa yang akan menjadi lawanku. Setelah mengatakan itu, Jagal yang murung menyerah mencari masalah dengan Ye Chen Feng dan meninggalkan altar teleportasi bersama Hualoyu. Dia kembali ke pavilion surgawi Guntur Dao dan pergi ke pengasingan untuk memahami pola Dao yang terukir di tubuhnya dan menerobos ke alam kaisar binatang kelas 4 dengan sekuat tenaga. Hem, tidak buruk, tidak buruk. Diagram Guntur yang diringkas dari ruang 8 tahap jalan kesengsaraan surgawi hampir memiliki pesona diagram Dao yang sebenarnya. Ketika Ye Chen Feng melihat diagram Guntur Dao menembus awan kesengsaraan merah dan menyerbu ke arahnya, dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Dia dengan cepat mengeksekusi mantra tubuh emas, menutupi permukaan tubuhnya dengan cahaya keemasan pertahanan dan mengangkat tubuhnya ke tingkat artefak Dao tingkat menengah. Ayo! Ye Chen Feng meraung dan melepaskan kekuatan yang kuat. Seperti meteor yang bergerak, dia bertabrakan dengan diagram Guntur yang turun dari langit. Ledakan Tubuh Ye Chen Feng bertabrakan dengan diagram Guntur. Sejumlah besar pola tander Dao bocor dari diagram Dao, langsung menelannya dan menyerang tubuhnya. Namun, tubuh Ye Chen Feng terlalu kuat. Pola tander Dao tidak bisa melukai tubuhnya sama sekali. Mengandalkan pertahanan tubuhnya yang kuat untuk menahan serangan diagram Guntur, Ye Chen Feng tiba-tiba bergerak. Dia menyimpulkan niat Dao lima elemen dan diagram Dao langit dan bumi secara ekstrim. Dia terus-menerus mengembunkan tangan besar, segel persegi, dan pedang Dao untuk menyerang diagram Guntur dengan paksa merobeknya. Jiwa pedang juga menyerang dengan ganas di bawah kendalinya. Saat Ye Chen Feng bertarung semakin gagah berani, dia terus merobek diagram Guntur. Beberapa pola susunan dibor dari celah diagram Dao dan terukir di tubuh Ye Chen Feng. N. Tidak buruk, tidak buruk. Jalan kesengsaraan Guntur ini tidak mengecewakanku. Ye Chen Feng merasa bahwa pola Dao yang terukir di tubuhnya sangat misterius. Itu harus menjadi niat Dao dari ras surgawi. Dia sangat gembira. Dia menahan serangan diagram Guntur dan terus menyerang dengan ganas, menyatu dengan pola Dao. Di dua jalur kesengsaraan Guntur lainnya, Kiamu Kiyu dan Po Jun juga menantang diagram Guntur. Meskipun mereka tidak memiliki tubuh yang kuat seperti milik Ye Chen Feng, fondasi mereka luar biasa. Kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan. Mereka terus-menerus merobek pola tander Dao dan diagram Dao. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menginjakan kaki di jalur kesengsaraan Guntur sembilan tahap dan menantang diagram Dao tertinggi. 912. Dua Tau Ekstrim Hidup dan Mati Ye Chen Feng mengandalkan fisiknya yang kuat untuk menyerang diagram Dao selama lebih dari enam jam, menyebabkan retakan muncul di seluruh diagram Dao. Merasakan bahwa tidak ada lagi pola Dao yang mengalir keluar dari diagram Dao, Ye Chen Feng segera mendorong niat Dao hidup dan mati ke ekstrim dan melepaskan kekuatan dari dua ekstrim hidup dan mati. Delapan lapisan pola Dao hidup dan mati melonjak keluar dan membentuk dis Dao hidup dan mati. Dengan kekuatan destruktif yang tak ada habisnya, itu menabrak diagram Dao yang hancur. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Yang paling. Diagram Dao tidak dapat menahan dua Tau ekstrim hidup dan mati, dan suara retak terdengar terus-menerus. Pola Dao yang menggandakan diagram Dao dengan cepat hancur. Jiwa pedang, hancurkan. Di bawah kendali kehendak Ye Chen Feng, roh pedang berubah menjadi pedang yang tak terkalahkan. Itu membagi diagram tanda Dao yang hancur menjadi dua, mencabik-cabiknya. Tiga niat Dao besar, sempurnakan. Saat diagram Dao hancur, niat Dao dari lima elemen, hidup dan mati, dan langit dan bumi menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menyegel diagram Dao yang rusak, menyempurnakannya dan menggabungkannya ke meridian San Zong miliknya. Setelah menyatu dengan energi diagram Dao, mutiara spiritual di meridian San Zong akhirnya menyelesaikan transformasi terakhirnya dan berubah menjadi mutiara spiritual sejati. Setelah memadatkan mutiara roh sejati ketiga, Ye Chen Feng mengolah tubuh roh sejatinya ke lapisan ketiga. Kekuatan tubuh fisiknya telah mencapai 45 juta jin. Kekuatan tubuh fisiknya telah melampaui artefak Dao tingkat rendah, mencapai tingkat artefak Dao tingkat menengah. Merusak. Ye Chen Feng meraung, dan semua tulang dan uratnya terdengar. 45 juta jin meledak dan menerobos dinding spasial yang keras, memasuki tahap akhir dari jalur kesengsaraan petir. Pada saat yang sama, Kiangu Kiyu dan Po Jun juga menerobos diagram Dao dan memasuki jalur kesengsaraan petir sembilan tahap. Namun, mereka tidak sehebat Ye Chen Feng, yang secara langsung menyempurnakan kekuatan kesengsaraan. Oleh karena itu, keuntungan mereka jauh lebih sedikit daripada keuntungan Ye Chen Feng. Ketika mereka bertiga memasuki jalur kesengsaraan petir sembilan tahap, sebuah fenomena aneh muncul di atas altar teleportasi. Krune terlarang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan gelap dan mewarnai seluruh ruang menjadi merah tua. Iya, seseorang telah mencapai jalur kesengsaraan petir sembilan tahap dan memicu sebuah fenomena. Keempat tetua berjubah linen yang menjaga altar teleportasi membuka mata mereka pada saat bersamaan. Saat mereka melihat fenomena aneh di langit, wajah tenang mereka menunjukkan keterkejutan. Mereka berempat bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di altar teleportasi juga terkejut. Mereka menatap fenomena aneh di langit dengan linglung. Hampir seratus tahun telah berlalu. Akhirnya, seseorang berhasil mencapai tahap kesembilan kesengsaraan surgawi. Tapi siapakah orang ini melihat fenomena aneh di langit? Keempat lelaki tua berjubah linen itu bergumam pada diri mereka sendiri. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa bukan satu orang yang telah memasuki kesengsaraan petir sembilan tahap, tetapi tiga. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Diagram dao tertinggi, ujian terakhir dari jalur petir kesengsaraan, benar-benar tidak sederhana. Kekuatannya melampaui diagram dao biasa. Saat Ye Chen Feng melihat diagram dao tertinggi yang mencakup puluhan mil dan memiliki puluhan ribu pola dao, itu mungkin mengguncang langit. Bahkan dengan kekuatan Ye Chen Feng, dia merasakan tekanan yang tak terbatas dan sulit bernapas. Gemuruh. Ketika Ye Chen Feng menatap diagram dao tertinggi yang menyelimuti kehampaan, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar dari diagram dao tertinggi. Diagram dao yang besar mendorong kekuatan langit dan bumi untuk berputar. Pola dao yang tak terhitung jumlahnya muncul di diagram dao, melepaskan kekuatan pembunuh. Ketika seluruh kehampaan jatuh ke dalam kekacauan dan badai yang mengerikan menyapu Ye Chen Feng, puluhan ribu pola dao yang muncul di diagram dao utama jatuh bersama, merobek kehampaan yang kacau dan membombardir Ye Chen Feng. Segel persegi niat dao. Menghadapi serangan diagram dao tertinggi, Ye Chen Feng tidak berani gegabuh. Niat dao hidup dan mati, niat dao langit dan bumi, dan niat dao hidup dan mati menyembur keluar, berubah menjadi segel persegi yang diringkas dari niat dao. Itu membawa kekuatan dao besar dan bertabrakan dengan pola dao yang turun dari langit. Ledakan. Ketika dua kekuatan yang kuat bertabrakan, segel dao intense square yang diringkas oleh Ye Chen Feng segera dipenuhi dengan retakan. Sejumlah besar pola dao ofensif melewati celah segel persegi dan menyerang Ye Chen Feng. Kekuatan dao surgawi, hancurkan. Ketika Ye Chen Feng menggunakan kekuatan dao surgawi untuk merobek pola susunan serangan, dia tiba-tiba merasakan jiwanya bergetar. Kekuatan jiwa yang aneh mengebor lautan jiwanya dan langsung menyerang jiwanya, menyebabkan reaksinya melambat. Pada saat berikutnya, pola susunan tak berujung runtuh, langsung menelan Ye Chen Feng dan dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya. Jika Ye Chen Feng tidak mengolah tubuh roh sejatinya ke tingkat ketiga dan tubuh fisiknya sebanding dengan artefak dao kelas menengah, serangan ini akan membuatnya kehilangan kekuatan tempurnya dan meledakan jalan kesengsaraan guntur. Rahasia tubuh emas. Ye Chen Feng segera menggunakan rahasia tubuh emas untuk menutupi tubuhnya dengan lapisan cahaya keemasan pertahanan, meningkatkan kekuatan pertahanan tubuh fisiknya dan melawan pola susunan serangan. Jiwa pedang, hancurkan aku. Ye Chen Feng menyatukan jiwa pedang ke lengan kanannya dan menggunakan tangannya sebagai pedang. Dia menebas kehampaan, menjalin lampu pedang seperti merkuri yang terus-menerus merobek pola susunan serangan. Ketika Ye Chen Feng menggunakan kekuatan jiwa pedang untuk menyerang dengan ganas, diagram dao tertinggi berputar lebih cepat dan lebih cepat, melepaskan gelombang pasang pola dao penyerang yang terus membombardir Ye Chen Feng, menempatkannya di bawah tekanan besar. Garis keturunan naga, bakar. Kekuatan diagram dao tertinggi melebihi imajinasi Ye Chen Feng. Dia menggunakan otak pemakan dewa untuk menahan serangan jiwa yang tersembunyi dalam ribuan pola dao. Dia membakar garis keturunan naganya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang, meningkatkan kekuatannya dan secara paksa merobek ribuan pola dao. Hanya dengan merobek pola dao yang melahapnya dan memecahkan diagram dao tertinggi, dia akan memiliki kesempatan untuk lulus ujian akhir dari jalur kesusahan guntur dan mendapatkan sejumlah besar hadiah. Ye Chen Feng menghadapi masalah besar saat menantang diagram dao tertinggi. Qiangu Kiyu dan Po Jun juga menghadapi bahaya besar, terus-menerus memperlihatkan kartu truf yang kuat untuk menahan serangan diagram dao tertinggi. Meskipun keduanya memiliki harta jiwa, serangan jiwa yang tersembunyi dalam ribuan pola dao sangat kuat, menyebabkan masalah besar bagi mereka. Di bawah serangan-serangan jiwa, Qiangu Kiyu dan Po Jun tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Selain itu, mereka tidak memiliki tubuh fisik yang aneh seperti tubuh Ye Chen Feng, sehingga luka mereka menjadi semakin serius. Garis Darah Terbakar Tidak dapat menahan serangan dari diagram dao tertinggi, tentara penakluk yang berlumuran darah menyulut semua pembuluh darahnya. Dia berubah menjadi bintang yang ditutupi rune kuno. Dengan kekuatan yang mencengangkan, dia menghancurkan puluhan ribu rune dao yang menyerangnya dan menabrak diagram dao tertinggi yang membentang beberapa mil. Ledakan Gu Fan Xing menabrak diagram dao tertinggi, memicu gelombang tanpa akhir. Kekuatan menakutkan itu secara paksa memecahkan diagram dao tertinggi, dan beberapa pola dao yang dalam terbang keluar dari celah itu dan bergabung ke dalam tubuh Po Jun. Diagram dao tertinggi dihancurkan oleh serangan habis-habisan Po Jun, tetapi setelah serangan itu, tubuhnya sangat lemah, dan dia tidak dapat melancarkan serangan kedua. Pada akhirnya, dia terlempar keluar dari jalur kesengsaraan kilat oleh ribuan pola dao, mengakhiri tantangan. Setelah Po Jun gagal menantang diagram dao tertinggi, Ye Chen Feng dan Qiangu Kiyu bermandikan ribuan pola dao dan menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, seiring berjalannya waktu, konsumsi energi Qiangu Kiyu menjadi semakin jelas, dan lukanya menjadi semakin parah. Pada akhirnya, seperti Po Jun, dia menggunakan serangan terkuatnya dan mengeluarkan kartu truf terbesarnya. Dia berubah menjadi pedang yang panjangnya lebih dari 30 ribu kaki dan membelah diagram dao tertinggi menjadi dua, mendapatkan beberapa pola dao yang mendalam sebagai hadiah. Namun, pada saat ini, dia tidak dapat bertahan melawan ribuan pola dao, dan dia dikeluarkan dari diagram dao tertinggi. Pada titik ini, Ye Chen Feng adalah satu-satunya yang tersisa di ruang 9 kali lipat dari diagram dao tertinggi. 913. Kekuatan diagram dao tertinggi ini terlalu besar. Tidak ada batasan untuk kekuatannya. Terlalu sulit untuk ditembus dengan paksa. Tes iklan tanda air. Tes iklan watermark. Ye Chen Feng meminjam kekuatan roh pedang untuk merobek ribuan pola dao. Namun, pola dao yang memancar keluar dari diagram dao utama seperti pasang surut yang tak ada habisnya. Ye Chen Feng menyerang dengan ganas selama lebih dari 2 jam sebelum dia secara bertahap ditekan oleh pola dao yang melonjak. Dia berada dalam situasi berbahaya. Merasakan kekuatan jiwa di tubuhnya dengan cepat dikonsumsi dan sisik naga darah yang menutupi tubuhnya rusak, Ye Chen Feng tahu bahwa jika dia menunda lebih lama lagi, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Hati naga, sekering. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menyatu dengan kekuatan hati naga. Dia membakar garis keturunan naganya semaksimal mungkin dan menstimulasi kekuatan naga di tubuhnya hingga batasnya. Transformasi naga sejati. Ye Chen Feng meraung dan melepaskan kekuatan naga terkuat di tubuhnya. Menghadapi ribuan pola dao, dia menggunakan seni mistik terkuat yang dia kuasai. Seluruh tubuhnya berubah menjadi naga sejati perkasa yang mengguncang langit. Dia memutar tubuhnya yang besar, merobek pola dao yang menyerang, dan menabrak inti diagram dao tertinggi. Ledakan. Diagram ultimate dao bergetar hebat di bawah serangan transformasi naga sejati Ye Chen Feng. Sejumlah besar retakan menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pola dao misterius terbang keluar dari celah dan menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Setelah menggunakan transformasi naga sejati untuk menghancurkan diagram dao tertinggi, Ye Chen Feng, Qiangu Kiyu, dan Junpo merasakan jejak kelemahan dan langsung ditelan oleh pola dao yang melonjak. Namun, ketika pola dao menghancurkan sisik naga darah yang menutupi tubuh Ye Chen Feng, mereka tidak dapat melukai tubuh Ye Chen Feng atau meledakkannya dari jalur petir kesusahan. Garis keturunan Vingot, Nyalakan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya yang kehilangan kendali. Setelah menyalakan garis darah dewa iblisnya, tubuh merahnya terus mengembang seolah-olah dilemparkan dari baja. Kekuatan di tubuhnya telah melebihi seratus juta jin, mendekati seratus empat puluh juta jin. Weng! Ye Chen Feng melangkah ke dalam kehampaan dan diagram pedang muncul di bawah kakinya. Dia meletus dengan kekuatan yang mengerikan dan menghancurkan pola dao yang datang saat dia menyerang inti dari diagram dao tertinggi dengan seluruh kekuatannya. Niat dao lima elemen, niat dao surga, niat dao hidup dan mati. Pada saat yang sama Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan seratus empat puluh juta jin, tiga niat dao yang menyatu melonjak keluar dari tubuhnya dan berevolusi menjadi berbagai bentuk serangan yang membombardir diagram dao tertinggi dengan kekuatan dao besar. Pada saat yang sama, jiwa pedang mendorong dao pedangnya ke ekstrim, mewujudkan serangkaian pedang tak terkalahkan yang menyerang diagram dao dengan niat membunuh, mengintensifkan retakan pada diagram dao. Di bawah serangan habis-habisan Ye Chen Feng, semakin banyak retakan muncul pada diagram dao pamungkas. Tapi, puluhan ribu pola dao yang kuat diblokir oleh tubuh Ye Chen Feng, yang dekat dengan artefak dao bermutu tinggi, dan tidak dapat menyakitinya sedikitpun. Dao surgawi yang tak berperasaan. Setelah serangkaian serangan ganas, tiga puluh pola dao surgawi terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi kekuatan surgawi yang menakutkan. Mereka melolong saat membombardir pusat diagram dao tertinggi. Kekuatan menakutkan dari dao surgawi langsung menghancurkannya. Kemudian, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang untuk menusuk ke tengah diagram dao utama yang hancur. Itu melepaskan pola dao pedang tanpa akhir dan menyebabkan diagram dao tertinggi runtuh. Semakin banyak retakan muncul di ultimate dao diagram. Energi diagram dao tertinggi dengan cepat berkumpul dan dengan paksa memperbaiki retakan. Itu ingin menghancurkan jiwa pedang di tengah diagram dao tertinggi. Tapi keberadaan jiwa pedang terlalu menentang surga. Tidak peduli berapa banyak energi yang dikumpulkan oleh diagram dao tertinggi, itu tidak dapat menghancurkannya. Dao ekstrim hidup dan mati. Dao ekstrim gelap. Bayangan air naga meraj. Saat diagram dao pamungkas menyerang jiwa pedang, Ye Chen Feng terus-menerus menggunakan teknik dao yang kuat untuk menyerang diagram dao pamungkas yang menyusut. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menghancurkannya. Akhirnya, Ye Chen Feng tidak berusaha keras dan menyerang dengan ganas selama lebih dari setengah hari sebelum akhirnya menghancurkan diagram dao utama yang menakutkan. Saat diagram dao tertinggi hancur, itu berubah menjadi sejumlah besar pola dao misterius. Seperti sungai yang mengalir ke laut, mereka menyatu menjadi darah dan daging Ye Chen Feng. Oh, apa itu? Saat Ye Chen Feng dengan panik menggabungkan pola dao, dia tiba-tiba menemukan bahwa petir langit hitam yang sangat menakutkan telah muncul di ruang kesengsaraan petir sembilan tahap. Itu memiliki fluktuasi kehidupan. Dan dari kekuatan yang terkandung dalam petir surgawi hitam, itu telah mencapai tingkat petir surgawi kuno. Itu hampir punah di seluruh benua douhun. Mungkinkah ada hadiah tambahan untuk melewati jalur kesengsaraan petir? Ye Chen Feng sangat terkejut. Mengabaikan kelelahan tubuhnya, dia menginjak pedang dan mendekati petir langit kuno hitam. Gemuruh. Saat Ye Chen Feng mendekat, petir surgawi kuno hitam segera mengeluarkan raungan guntur yang memekatkan telinga. Itu melepaskan petir menakutkan yang menyerangnya seperti ular hitam menari. Dao ekstrim hidup dan mati. Ye Chen Feng mengabaikan kelelahan tubuhnya dan menyimpulkan dao kehidupan dan kematian hingga batasnya. Dia mengumpulkan dao kehidupan dan kematian menjadi dao dis. Itu melepaskan kekuatan penghancur yang menghancurkan ular petir yang dilepaskan oleh petir surgawi kuno hitam dan membombardir petir surgawi kuno. Ledakan. Setelah diserang oleh dao kehidupan dan kematian tingkat tertinggi, petir surgawi kuno yang kuat retak. Namun, petir surgawi kuno sangat keras. Itu mengabaikan kerusakan dan terus melepaskan petir surgawi kuno yang kuat untuk menyerang Ye Chen Feng. Meskipun petir surgawi kuno di depannya menakutkan dan kekuatan serangannya dekat dengan kaisar binatang tempur kelas 5, itu tidak dapat menghancurkan tubuh gadvin Ye Chen Feng, yang sebanding dengan artefak dao kelas menengah terkuat. Mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahan serangan petir surgawi kuno, Ye Chen Feng menyatukan jiwa pedang kelenganya. Dengan serangan pedang yang ganas, dia langsung menghancurkan petir surgawi kuno. 5. Niat dao elemental, niat dao hidup dan mati, niat dao langit dan bumi, tekan. Setelah jiwa pedang membelah petir surgawi kuno, Ye Chen Feng segera melepaskan tiga niat dao dan mengendalikan mereka untuk secara paksa menekan petir surgawi kuno. Meskipun petir surgawi kuno adalah hadiah untuk kesengsaraan petir sembilan tahap ras surgawi, itu sangat keras dan sulit untuk dijinakan. Ye Chen Feng melepaskan tiga niat dao hingga batasnya, tapi dia masih tidak bisa menekannya. Ye Chen Feng tidak berani menggunakan Chaos Divine Wood dalam kesengsaraan petir sembilan tahap. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk melemahkan kekuatan petir surgawi kuno. Hanya dengan menghabiskan kekuatannya dia bisa menekannya. Kiangu Kiyu, apakah kamu sudah lulus semua ujian kesengsaraan petir sembilan tahap? Mengalahkan tentara membuka matanya dan bertanya dengan suara yang dalam ketika dia merasakan bahwa Kiangu Kiyu, yang juga terluka parah, telah jatuh dari kesengsaraan petir sembilan tahap. Apa hubungannya denganmu? Kiangu Kiyu memandang mengalahkan tentara dengan permusuhan dan berkata tanpa jejak emosi. Kiangu Kiyu, kamu masih sombong seperti dulu. Kuharap kamu masih bisa menjadi sombong ini setelah kompetisi peringkat Rilem Stellar, jawab Defeating Armies dengan dingin. Sama seperti dua makhluk paling kuat di Stellar Rilem Ranking Competition sedang berhadapan, ledakan yang menghancurkan bumi meletus dari kesengsaraan petir sembilan tahap, menyebabkan seluruh altar teleportasi bergetar. Apa yang sedang terjadi? Kiangu Kiyu, Po Jun, dan yang lainnya menoleh untuk melihat keempat lelaki tua berjubah Linen yang menjaga altar ketika mereka mendengar ledakan keras. Mungkinkah seseorang telah menghancurkan diagram dao tertinggi dan lulus semua ujian kesengsaraan petir sembilan tahap? Salah satu tetua berjubah Linen berseru. Dia telah menjaga altar teleportasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah menyaksikan seseorang melewati semua ujian kesengsaraan petir sembilan tahap beberapa ribu tahun yang lalu. Apa, ekspresi Kiangu Kiyu dan Po Jun sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu. Mereka tidak percaya bahwa ada seseorang di Starfield yang lebih kuat dari mereka. Mereka buru-buru bertanya, Pena tua, apakah Anda tahu siapa orang yang lulus semua ujian di jalur petir kesusahan? Orang ini, bisa jadi kaisar binatang tempur setengah langkah Heian, atau bisa juga orang lain. Keempat tetua berjubah Linen berbicara melalui telepati. Tidak mungkin, tidak mungkin orang yang lulus semua ujian kesengsaraan petir sembilan tahap bisa menjadi kaisar binatang tempur setengah langkah Heian, kata Kiangu Kiyu dan Defeating Armis serempak. Apakah kalian berpikir bahwa Heian adalah Dewa Pedang yang meninggalkan namanya di tembok langit sembilan tahap dalam penyamaran? Seorang kaisar berkata dengan lemah. Dewa Pedang. Mata Kiangu Kiyu dan Defeating Armis melebar saat mereka menatap kehampaan yang kacau dalam kesunyian untuk waktu yang lama. 914. Waktu perlahan berlalu. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Berita bahwa seseorang telah lulus semua ujian kesengsaraan surgawi telah menyebar ke seluruh Starfield, menarik sejumlah besar ahli ke altar teleportasi. Bahkan Kiangu Kiyu dan Po Jun yang bangga tidak pergi. Mereka ingin tahu apakah orang yang telah lulus semua ujian adalah Dewa Pedang yang telah menciptakan sejarah dan berdiri bahu-membahu dengan kaisar bintang. Bahkan Sabing Yun dan Saren Ji, yang telah mendengar berita itu, segera muncul dan memerintahkan orang untuk menutup seluruh altar teleportasi. Namun, setelah satu hari berlalu, jalur kesengsaraan petir sudah kembali normal. Namun, Ye Chen Feng, yang telah lulus semua ujian, tidak muncul. Ini membuat mereka curiga bahwa Ye Chen Feng telah meninggalkan jalur kesengsaraan petir melalui cara lain. Hei Yan, Dewa Pedang. Ekspresi Sabing Yun semakin gelap dan semakin gelap saat dia menunggu Ye Chen Feng muncul. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia merasa bahwa Hei Yan, yang tampaknya telah lulus semua ujian kesengsaraan surgawi, kemungkinan besar adalah Dewa Pedang yang pernah melawannya sebelumnya dan berhubungan dengan Raja Bintang. Jika kamu punya nyali, kamu bisa bersembunyi selamanya. Jika kamu berani muncul, aku akan memastikan kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Sabing Yun berkilat ganas. Dia segera mengerahkan ahli untuk menutup seluruh altar teleportasi. Tindakan Ye Chen Feng seperti yang diharapkan. Dia telah menyimpulkan Dao Will secara ekstrim, dan setelah menghabiskan setengah hari, dia akhirnya menghabiskan kekuatan petir surgawi kuno dan menekannya. Kemudian, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang dan merobek ujung kesengsaraan surgawi, pergi diam-diam melalui jalan lain. Setelah meninggalkan kesengsaraan surgawi, Ye Chen Feng tidak muncul. Sebaliknya, dia dengan cepat bersembunyi di alam semesta. Alasan mengapa dia sangat berhati-hati adalah karena dia menduga identitasnya telah terungkap. Jika dia muncul di depan umum, ada kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan. Namun, dia juga memikirkan tindakan balasan. Ketika kompetisi peringkat lapangan bintang semakin dekat, dia akan menunggu kesempatan untuk menekan seseorang, mengambil token identitas mereka, dan tampil untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Tidak peduli apa, dia harus melihat apa yang begitu istimewa tentang sembilan tingkat kesengsaraan surgawi yang paling misterius di kota surgawi Singluo. Petir Surgawi Kuno Ekstrim, Petir Surgawi Kuno, Gabung Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Tree untuk melahap Petir Surgawi Kuno Ekstrim dan Petir Surgawi Kuno Hitam ke dalam pohon. Menggunakan kekuatan bawaan Chaos Divine Tree, dia dengan paksa menyatukan mereka. Petir Surgawi Kuno Ekstrim dan Petir Surgawi Kuno Hitam telah mencapai batas Petir Surgawi Kuno. Jika mereka bergabung, kemungkinan besar mereka akan berevolusi menjadi petir suci yang hanya bisa lahir di wilayah surga. Dan begitu petir suci lahir, Ye Chen Feng akan memiliki kartu truf kuat lainnya. Sementara Petir Surgawi Kuno dan Petir Surgawi Kuno Hitam perlahan menyatu di Chaos Divine Wood, Ye Chen Feng sedang duduk bersila di alam semesta. Dia meningkatkan kecepatan deduksi otak pemakan dewa hingga batasnya, memahami sejumlah besar pola dao yang terukir di tubuhnya dan meningkatkan pemahamannya tentang niat dao. Meskipun tubuh Ye Chen Feng telah menyatukan banyak pola dao, pola dao ini sangat rumit. Karena Ye Chen Feng tidak berniat memahami niat dao baru, dia dengan paksa menggabungkan pola dao yang tidak berguna ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya. Pada saat yang sama, Qiangu Kiyu dan Po Jun kehilangan kesabaran saat Ye Chen Feng tidak muncul. Mereka meninggalkan altar teleportasi dan kembali ke paviliun Surgawi Dao Petir. Mereka memahami niat dao dan meningkatkan kekuatan mereka sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk turnamen peringkat lapangan bintang yang akan datang. Tuan Kota, Heian itu tampaknya telah menghilang selama bencana petir. Tidak dapat menunggu Ye Chen Feng, Sa Renji pergi ke halaman Sabing Yun dan memberitahunya tentang pencarian yang sia-sia. Tidak perlu mencari lagi. Sabing Yun melambaikan tangannya dan berkata, saya yakin dia akan muncul selama turnamen peringkat lapangan bintang. Tuan Kota, apakah menurutmu Heian adalah dewa pedang yang meninggalkan namanya di tembok surga Wisingluo? Sa Renji mengerutkan kening dan bertanya. Heian itu tidak muncul untuk waktu yang lama. Itu cukup untuk membuktikan bahwa dia pergi dengan cara lain. Dari sudut pandang ini, dia seharusnya lulus semua ujian pada bencana petir. Bahkan Kiangu Kiyu dan Po Jun tidak bisa melewati bencana petir, tapi dia melakukannya. Apakah identitasnya sulit ditebak? Sabing Yun berkata dengan suara rendah. Jika dia benar-benar dewa pedang, maka Kiangu Kiyu, Po Jun, dan Rentu tidak akan bisa menghentikannya di turnamen peringkat lapangan bintang. Jika dia diizinkan naik ke puncak peringkat surga dan menerima pembaptisan dari Dao Surgawi, apakah akan ada keadaan yang tidak terduga? Sa Renji berkata dengan cemas. Keadaan yang tak terduga, jika memang ada keadaan yang tidak terduga, maka dia pasti akan mati. Mata Sabing Yun berkilat dengan niat membunuh saat dia memikirkan tentang rahasia kesengsaraan surgawi tahap ke-9. Surga dan Bumi Dao Will, Surga ke-7 Ilusi Dao Will, Surga ke-8 Ye Chen Feng bermeditasi selama dua hari dan memahami sebagian dari pola Dao yang berguna. Dia mengangkat langit dan bumi Dao Will dan ilusion Dao Will satu tahap. Kekuatan jiwa pedang, kehendak Dao hidup dan mati, dan kehendak Dao lima elemen juga meningkat pesat. Dao Will ini memang semakin sulit untuk dipupuk sampai akhir. Saya bertanya-tanya kapan saya bisa mengolah tiga Dao Will yang menyatu menjadi sempurna dan memadatkan diagram Dao yang kuat. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan sedikit iri pada tubuh Dao bawaan Xia Wendi. Jika dia juga memiliki tubuh Dao bawaan, maka dia akan dapat menyempurnakan pola perkalian Dao di tubuhnya dan menerobos ke alam kaisar binatang tempur kelas 4. Menggunakan cermin semesta untuk merasakan dunia luar, Ye Chen Feng menyadari bahwa itu jauh di malam hari. Dia menarik auranya dan diam-diam kembali ke Starfield untuk mencari kaisar yang sendirian dan bersiap untuk bergerak. Ah! Tiba-tiba, dua teriakan memecah kesunyian malam dan menarik perhatian Ye Chen Feng. Dua kaisar, satu laki-laki dan satu perempuan, terbunuh oleh satu serangan pedang di tengah malam. Darah berceceran di seluruh tanah. Beraninya kau merebut apa yang kuinginkan. Kau mencari kematian. Seorang kaisar binatang level 2 mengenakan jubah hitam dan memegang pedang panjang yang tajam berkata dengan dingin ketika dia melihat kedua kaisar binatang tingkat 2 yang dibunuh olehnya dalam satu serangan. Saat dia hendak mengambil barang milik keduanya dan pergi, indera tajamnya tiba-tiba merasakan bahaya mendekat. Pedang panjang yang tajam di tangannya dengan cepat bergetar dan langsung terjalin dengan cahaya pedang yang tajam dan menusuk ke arah punggungnya. Reaksimu tidak lambat, tapi sayang sekali kekuatanmu sedikit lemah. Sebuah tangan besar menembus kehampaan dan meraih cahaya pedang yang mendekat dengan cepat. Itu dengan paksa menghancurkan cahaya pedang dan meraih ujung pedang yang sangat tajam yang berada pada level artefak dao tingkat rendah. Apa? Melihat artefak dao tingkat rendah dicengkram dengan tangan dan merasakan kekuatan jiwa yang menakutkan yang berasal dari artefak dao, ekspresi pria berjubah hitam itu berubah drastis. Semua rambut di tubuhnya berdiri dan dia secara naluriah ingin menghindar. Pada saat ini, sebuah tangan besar yang dibentuk oleh niat dao dari lima elemen turun dari langit dan menekan kehampaan. Niat dao yang menakutkan dengan paksa memperlambat kecepatan menghindarnya dan memaksanya untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya. Namun, niat dao dari lima elemen terlalu menakutkan. Itu dengan mudah menghancurkan pertahanannya dan dengan kejam menekan tubuhnya. Telapak tangan itu menghancurkan semua tulang di tubuhnya dan menjepitnya ke tanah. Tidak, jangan bunuh aku. Selama kamu bersedia melepaskanku, aku akan memberikan semua yang kumiliki. Menghadapi lawan yang tidak bisa dia kalahkan, pria berjubah hitam itu ketakutan dan terus memohon belas kasihan. Apakah kamu menunjukkan belas kasihan saat membunuh? Sebuah suara yang terdengar seperti dunia bawah terdengar. Tangan besar dao inten lainnya menekan dari kehampaan dan langsung membuat pria berjubah hitam itu pingsan. Saat berikutnya, di bawah langit malam yang dipenuhi dengan bau darah yang kental, hanya tersisa dua mayat. Pria berjubah hitam yang tidak sadar itu menghilang secara misterius. 915. Sinar pertama matahari pagi bersinar terang di timur. Tabir gelap langit telah disingkirkan, dan hari baru telah disambut. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Kaisar binatang tempur kelas 4, terobosan. Setelah beberapa hari berkultivasi, ketika turnamen peringkat lapangan bintang akan dimulai, Jagal, yang berada di bawah tekanan besar, berhasil memadukan semua kekuatan pola dao di tubuhnya dan menerobos kemacetan sekaligus, menerobos ke alam kaisar binatang tingkat 4. Fiu, akhirnya aku berhasil menerobos. Jagal membuka matanya ketika dia merasa kekuatan jiwanya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tubuhnya diselimuti petir, dan otot-ototnya menggembung. Senyum liar muncul di wajahnya yang dingin dan arogan. Kiyangu Kiyu, Po Jun, posisimu akan berubah. Aku akan memberitahumu siapa karakter utama dari kompetisi peringkat ini. Mata Jagal bersinar dengan cahaya yang ganas. Dia berpikir, Hei Yan, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku di kompetisi peringkat. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kepalamu. Jagal telah menembus untuk menjadi kaisar binatang tempur kelas 4 sebelum kompetisi peringkat, tetapi dia tidak tahu bahwa Po Jun, yang memperoleh lebih banyak dari bencana petir, juga telah berhasil menembus. Meskipun Kiyangu Kiyu tidak menerobos, dia telah menyempurnakan pola dao di tubuhnya dan kekuatannya meningkat pesat. Dia hampir berada di puncak kaisar binatang tempur kelas 4. Dia juga tidak tahu bahwa Ye Chen Feng, yang ingin dia hilangkan, telah lulus semua ujian bencana petir. Hem, batasan yang sangat kuat. Seorang pria yang mengenakan setelan seni bela diri hitam, dengan rambut hitam panjang dengan santai menutupi bahunya, sepasang mata cekung, hidung bengkok, dan pedang panjang yang terbuat dari kulit naga di punggungnya, berdiri di tempat kompetisi peringkat di samping sembilan langkah. Dia sedikit mengernyit saat melihat pola dao di udara. Pria berbaju hitam ini adalah pakar starfield yang diubah menjadi Ye Chen Feng. Dia adalah puncak kaisar binatang tempur kelas 2, pedang hantu, yang telah mengolah jalan pedang ke tingkat yang sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen Feng sangat puas dengan identitas pedang hantu. Dengan identitas ini, dia bisa melepaskan kekuatan pedang tanpa rasa khawatir. Dia bahkan bisa menampilkan sepertiga dari kekuatannya, yang cukup untuk menghadapi lawan biasa. Sepertinya identitasku benar-benar terungkap. Sabinyun memperkuat batasan, ingin menjebakku di sini. Ye Chen Feng merasa bahwa batasan yang menyelimuti arena cukup kuat untuk menjebak kaisar binatang level 6. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyum dingin. Dengan alam semesta, dia tidak takut meski identitasnya terungkap. Dia menantikan rahasia terbesar Singluo Sky City, 9 tingkat tangga surga. Dengan ekspresi dingin dan arogan, Ye Chen Feng masuk ke arena. Dia menemukan sudut kosong dan duduk. Dia menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu dan menyesuaikan napasnya sambil menunggu. Tiba-tiba, aura seberat gunung muncul di arena. Ye Chen Feng membuka matanya sedikit dan melihat jagal kekar, yang tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan, muncul di arena. Dia mengenakan baju besi ungu emas dan tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Kaisar binatang level 4. Jagal ini memang berhasil menembus setelah mengalami baptisan bencana petir. Melihat sosok jagal yang kuat dengan aura yang kuat, Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan beberapa hari yang lalu. Dia menjadi lebih menakutkan. Karena aura jagal terlalu kuat, banyak kaisar di dekatnya merasa sulit bernapas. Segera, ruang kosong muncul di sekitar jagal, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Saat jagal menyapu pandangan angkuhnya ke arah kerumunan, aura pedang yang sangat tajam muncul. Seolah-olah Kiangu Kiyu telah menghunus pedangnya. Ketika tatapan Kiangu Kiyu dan Rentu bertemu, percikan terbang di antara mereka. Jagal merasakan sakit yang menusuk di matanya saat dia melihat cahaya tajam di mata Kiangu Kiyu. Ekspresinya sedikit berubah saat dia dikejutkan oleh perubahan kekuatan Kiangu Kiyu. Begitu kuat, hanya tatapannya saja yang begitu menakutkan. Peringkat tahun ini dari yang terkuat di Starfield mungkin akan sangat berubah. Itu benar, kekuatan jagal menjadi lebih kuat di Kiangu Kiyu ini. Terutama jagal, dia telah menembus ke alam kaisar binatang kelas 4. Jika kekuatan Po Jun tidak meningkat secara signifikan, posisinya akan diambil oleh jagal. Melihat keduanya yang saling berhadapan, para murid jenius yang bersembunyi di kejauhan saling berbisik. Kekuatan keduanya sangat mengejutkan penonton, menyebabkan mereka merasa takut. Saat suasana menjadi gerah karena kemunculan Kiangu Kiyu dan jagal, cahaya bintang yang tak berujung tiba-tiba muncul di arena, menerangi seluruh tempat seolah-olah siang hari. Di saat berikutnya, Po Jun, dengan sosoknya yang tinggi dan lurus bermandikan cahaya bintang, muncul. Namun, setelah Po Jun muncul, dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat Kiangu Kiyu dan jagal sama sekali. Dia berjalan melewati mereka dengan santai dan tiba di tempat yang sangat bagus, di mana dia duduk di tanah dan menunggu kompetisi peringkat dimulai di silens. Kaisar binatang tingkat 4, Po Jun, kamu juga telah menerobos. Merasakan bahwa aura Po Jun tidak lebih lemah darinya, jagal menyipitkan matanya, mengungkapkan niat bertarung yang tajam dan intens. Kiangu Kiyu juga sedikit mengernyit. Dia menatap Po Jun dalam-dalam, yang auranya telah menyatu dengan ruang di sekitarnya, dan berjalan ke samping, mengabaikan jagal. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang mendaftar untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan Starfield. Selain Kiangu Kiyu, Jagal, dan Jagal, ada juga ahli dengan bakat luar biasa yang menarik perhatian Ye Chen Feng. Kompetisi peringkat lapangan bintang adalah pertempuran tingkat tertinggi di seluruh kota surga Wisingluo. Selama kompetisi pemeringkatan, para pembudidaya dari bidang petir pertama hingga ketiga dapat menukarkan poin mereka dengan tiket dan masuk melalui saluran khusus untuk menyaksikan persaingan antara para pembudidaya bidang bintang. Meskipun tiket untuk kompetisi peringkat lapangan bintang sangat mahal, dengan tempat terbaik bernilai 1 juta poin, setiap kali ada kompetisi peringkat lapangan bintang, situasi di mana bahkan satu tiket pun sulit didapat, dan harga dari tiket untuk kompetisi peringkat lapangan bintang akan meroket. Oleh karena itu, setiap kali ada kompetisi peringkat lapangan bintang, Singluo Heavenly City akan mengumpulkan banyak poin. Namun, untuk mendorong para ahli Starfield untuk berpartisipasi, Singluo Heavenly City akan menghadiahkan setengah dari poin kepada para peserta. N. Niat Pedang Dan Pedang Yang Kuat Tepat ketika Ye Chen Feng duduk di tanah dan menjernihkan pikirannya dari pikiran yang mengganggu dan menunggu dalam keheningan, indera tajamnya sekali lagi mendeteksi dua niat pedang dan pedang yang sangat kuat bertabrakan tanpa terlihat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya. Sabre Demon, Sword Evil, murid jenius Starfield ini benar-benar banyak. Melihat dua jenius tak tertandingi yang telah memolah sabar dan niat pedang mereka ke tingkat yang sangat tinggi, Ye Chen Feng, yang telah dengan paksa memperoleh ingatan jiwa pedang hantu melalui pencarian jiwa, mengenali mereka sebagai sabar iblis peringkat kelima dan pedang jahat peringkat ke enam. Dari Lapangan Bintang Setelah lebih dari seratus peserta Starfield tiba, penatua agung kota surgawi Singluo, Sarenji, muncul di udara. Dia mengenakan jubah putih bermotif bintang, dan rambutnya seputih salju. Matanya berkedip dengan cahaya dao. Semuanya, tenang. Sarenji berdiri di udara dan berkata dengan suara yang dalam, Turnamen Starfield Ranking tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada 16 grup, dan hanya tempat pertama dari setiap grup yang dapat menonjol dan memasuki level ke sembilan dari peringkat surga untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Dan kali ini, selain sejumlah besar poin sebagai hadiah, 16 teratas akan menerima lebih banyak hadiah. Tempat pertama akan menerima tangkai rumput roh surga dan bumi yang berusia lebih dari 200 ribu tahun. Baiklah, saya umumkan bahwa Turnamen Starfield Ranking secara resmi telah dimulai. Setiap orang, menurut kelompok Anda, tunggu pertarungan bela diri. Saya berharap semua orang dapat tampil di atas standar biasanya dan mendapatkan hasil yang baik. Saat dia berbicara, sebuah dinding tipis yang tumbuh semakin besar terbang keluar dari lengan baju Sarenji yang lebar. Dinding cahaya memiliki nama dari 128 peserta turnamen peringkat lapangan bintang yang terukir di atasnya. Menurut hasil sebelumnya, 16 murid jenius teratas dari Starfield akan diunggulkan di setiap grup. Karena pedang hantu sangat kuat, Ye Chen Feng cukup beruntung untuk ditempatkan di kelompok ke-10. Dan peserta unggulan grup ini adalah yang ke-10 dari 10 pakar teratas Starfield, Beiling. Ye Chen Feng melirik ke-7 lawannya. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia memejamkan mata dan beristirahat, menunggu pertandingannya. Dengan sangat cepat, turnamen peringkat lapangan bintang yang luar biasa dimulai. 916. Kompetisi peringkat domain antar bintang berjalan lancar. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik dan mendapatkan lebih banyak poin, jenius domain antar bintang di atas panggung menggunakan semua keterampilan mereka untuk bertarung satu sama lain. Pertarungan yang seru membuat para penonton sangat puas. Namun, saat kekuatannya meningkat, standar Ye Chen Feng menjadi semakin tinggi. Pertarungan sengit di atas panggung sama sekali tidak menarik minatnya. Dia diam-diam menyesuaikan napasnya dan menunggu gilirannya. Sekitar satu jam kemudian, Ye Chen Feng menunggu pertandingannya dimulai. Dia membuka matanya dan perlahan berdiri. Dengan lompatan, dia muncul di arena bela diri. Lawan Ye Chen Feng adalah pria gemuk dengan kepala botak. Dia memiliki senyum di wajahnya sepanjang waktu, dan matanya yang kecil menyipit. Dia tampak tidak berbahaya dan baru saja menerobos untuk menjadi kaisar binatang level 2. Pedang hantu, aku tahu kamu lebih kuat dariku. Tolong santai saja nanti. Jangan terlalu keras padaku. Pria botak itu berkata sambil tersenyum. Jika kamu bisa memblokir tiga seranganku, kamu menang. Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap pria botak itu dengan ekspresi acuh-ta'acuh saat dia berbicara tanpa sedikitpun emosi. Benar-benar. Mata pria botak itu berbinar. Dia sangat terkejut. Meskipun pria botak itu tahu dia tidak sekuat pedang hantu, dia sangat percaya diri dalam pembelaannya. Terutama karena dia telah menguasai kemampuan rahasia pertahanan yang dapat dengan paksa meningkatkan lemaknya ke tingkat artefak surga kelas tertinggi. Pakar tingkat kaisar biasa akan kesulitan menembus pertahanannya. Saya secara alami akan melakukan apa yang saya katakan. Ye Chen Feng menganggup dengan acuh-ta'acuh. Dia mengeluarkan senjata pedang hantu, pedang pembunuh hantu, yang diukir dengan sejumlah besar pola hantu, dan dengan ringan menggosoknya. Kalau begitu mari kita mulai kompetisi. Pria botak itu menyipitkan matanya yang kecil. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan melakukan teknik rahasia. Dalam sekejap, dia berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Tubuhnya yang gemuk membengkak, dan pertahanan tubuhnya meningkat dengan mantap. Weng! Suara pedang yang menusuk telinga terdengar. Suara pedang yang mengerikan memasuki telinga pria botak itu, membuatnya merasa seolah-olah gendang telinganya ditusuk. Saat dia dengan paksa menghilangkan dengungan pedang yang bergema di telinganya dan meningkatkan pertahanan tubuh fisiknya secara maksimal, Ye Chen Feng menjentikan pergelangan tangannya dan mengeluarkan serangan pedang yang menggelegar, menusuk ke arah tubuhnya dengan kekuatan yang mencengangkan. Membelanjakan Perisai pelindung pria botak itu hancur. Tubuhnya yang kembung, yang sekuat besi hitam, seperti balon kempes, ditusuk oleh pedang Ye Chen Feng. Kekuatan pedang yang kuat menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya, meninggalkan sejumlah besar darah di udara. Ia langsung tersingkir dari arena dan kalah dalam pertandingan tersebut. Ye Chen Feng hanya menggunakan satu serangan pedang untuk mengalahkan pria botak itu. Dia tidak berhenti sama sekali dan melompat dari panggung. Dia kembali ke posisi semula dan terus memejamkan mata untuk mengatur pernafasannya, menunggu pertandingan berikutnya. Sial, kekuatan pedang hantu telah menjadi sangat kuat. Dibandingkan dengan Sentuyuan, pedang hantu tidak lagi berada di level yang sama. Ia, kekuatan keseluruhan turnamen peringkat lapangan bintang tahun ini terlalu kuat. Aku hanya tidak tahu siapa yang bisa menekan semua orang, mencapai puncak peringkat surga, dan mendominasi medan bintang. Saya merasa Kianggu Kiu memiliki kemungkinan tertinggi. Sulit dikatakan. Awalnya, Kianggu Kiu mampu menekan Po Jun dan Rentu karena keunggulannya dalam kultivasi. Tapi sekarang, Po Jun dan Rentu sama-sama menembus kaisar binatang tingkat 4. Jadi, sulit untuk mengatakannya siapa yang akan mendapat peringkat dalam turnamen peringkat lapangan bintang tahun ini. Benar, bukankah mereka mengatakan bahwa seseorang melewati semua cobaan bencana petir? Aku ingin tahu apakah orang itu ada di sini. Jika orang itu ada di sini, turnamen peringkat lapangan bintang akan berubah lebih banyak lagi. Orang yang melewati semua cobaan petir bencana disebut Heian. Tapi namanya tidak ada di dinding cahaya, jadi dia mungkin tidak ada di sini. Tetapi saya mendengar bahwa Heian adalah dewa pedang yang meninggalkan namanya di ruang 9 lapisan Singluo. Bakatnya sebanding dengan Star Emperor. Benarkah itu? Bagaimana bisa salah? Bukankah mudah bagi seorang jenius tak tertandingi seperti kaisar bintang untuk melewati bencana petir? Huh, aku sangat berharap dia ada di sini. Dengan begitu, turnamen Starfield Ranking akan semakin seru. Melihat ketatnya persaingan, para penonton di tribun pun ramai berdiskusi. Dan Ye Chen Feng, yang baru saja mengalahkan pria gendut itu dalam satu gerakan, juga menjadi bahan diskusi mereka. Meskipun turnamen peringkat lapangan bintang adalah tempat para jenius paling menonjol dari Singluo Sky City berkumpul, masih ada celah besar dalam kekuatan di antara para jenius. Kontestan unggulan dari grup ke-16 mengalahkan lawan mereka tanpa banyak usaha. Terutama lawan Qiang Guqiu, Po Jun, dan Ren Tu yang langsung mengaku kalah dan menyerah. Dan selama periode ini, Ye Chen Feng melakukan dua gerakan dan mengalahkan lawannya dengan cara yang menakjubkan, memperoleh tiga kemenangan beruntun. Pedang hantu, aku tidak berpikir bahwa kekuatanmu akan tumbuh begitu banyak hanya dalam setahun. Sepertinya kamu hanya selangkah lagi untuk menembus kaisar binatang tingkat tiga. Lawan keempat Ye Chen Feng, Shen Yao Hong, yang telah mengembangkan cara tombak ke tingkat yang sangat tinggi, berasal dari kuil Shen Luo. Tubuhnya memancarkan aura dingin, dan kekuatannya berada di puncak level 2 Bis Emperor. Jangan buang waktu, lakukan gerakanmu. Ye Chen Feng mengangkat pedang pembunuh hantu tinggi-tinggi dan mengarahkan ujung pedang ke Shen Yao Hong, dan berkata tanpa sedikitpun emosi. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu biarkan aku merasakan gerakan brilianmu. Mata Shen Yao Hong berkilat dengan jejak kekejaman. Dia langsung berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya, dan melepaskan niat dao tombak enam lapis secara ekstrim, menusukkan tombaknya ke arah Ye Chen Feng. Untuk menekan Ye Chen Feng, Shen Yao Hong menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini. Tombak panjang yang perkasa itu tak terbendung, seperti naga yang keluar dari guanya, membuat orang merasa takut. Menghadapi cahaya tombak hitam yang mendekat dengan cepat, Ye Chen Feng tetap tanpa ekspresi. Dia mengguncang pergelangan tangannya, dan pola pedang dao muncul di pedang pembunuh hantu. Seperti angsa terbang, dia menghadapi serangan yang datang dengan pedangnya. Bang! Kedua artefak dao bertabrakan, dan suara tabrakan yang memekatkan telinga terdengar. Tanpa menunggu Shen Yao Hong melanjutkan serangannya, Ye Chen Feng menebas untuk kedua kalinya, ketiga kalinya. Serangan yang mencengangkan itu langsung menekan serangan Shen Yao Hong, dan memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Teknik Yama, Roda Surgawi Yama Untuk membalikan situasi, Shen Yao Hong mengedarkan teknik Yama secara ekstrim, dan memadatkan Roda Surgawi yang dipenuhi dengan niat mati yang kuat. Itu membawa kekuatan destruktif yang mencengangkan, dan meledak ke arah Ye Chen Feng. Serangan Shen Yao Hong sangat kuat, dan teknik Yama yang menakutkan menyebabkan ruang menjadi terdistorsi. Namun, Ye Chen Feng, yang memiliki semangat jiwa yang kuat, bereaksi lebih cepat. Dia membuat penilaian terlebih dahulu, dan mengandalkan kecepatannya yang tidak dapat diprediksi untuk menghindari serangan Roda Surgawi Yama, dan muncul di belakang Shen Yao Hong. Desir Suara yang menusuk telinga terdengar, dan pedang pembunuh hantu Ye Chen Feng langsung merobek perlindungan jiwa Shen Yao Hong, dan melukainya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari punggungnya. Saat Shen Yao Hong menahan rasa sakit yang hebat dan mencoba yang terbaik untuk menghindar, Ye Chen Feng secara misterius muncul di depannya, dan mendorong keluar tiga kali, menutup ruang yang bisa dihindari Shen Yao Hong, dan mengirimnya terbang keluar dari panggung, kalah pertandingan. Setelah mengalahkan Shen Yao Hong, Ye Chen Feng memperoleh empat kemenangan beruntun. Saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan hari pertama turnamen telah berakhir. Para jenius menginjak langit yang berangsur-angsur menjadi gelap, dan kembali ke area latihan masing-masing. Mereka memanfaatkan waktu untuk pulih dari cedera, dan menyesuaikan kondisi mereka untuk hari kedua turnamen. Jiang Tian, Flying Snow Demon, Ghost Sword, dan Cold Chipress. Keempat orang ini perlu diamati dengan cermat, mereka mungkin curiga. Sa Bing Yun, yang bersembunyi di kegelapan dan mencari orang yang mencurigakan, mengunci empat sasaran. Salah satunya adalah Ye Chen Feng, yang menyamar sebagai pedang hantu, tetapi Ye Chen Feng tidak mengetahui hal ini. 917 Pagi-pagi sekali, sinar matahari menembus awan dan menyelimuti kota langit Singluo. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Di bawah sinar matahari pagi, hari kedua kompetisi pemeringkatan dimulai. Lawan kelima Ye Chen Feng adalah seorang jenius lokal dari Singluo Sky City. Dia telah berkultifasi kurang dari 50 tahun dan telah mencapai level 3 Combat Beast Emperor. Dia telah mengolah tanda dao wheel ke tingkat yang sangat tinggi, Sa Yin Lei. Pedang hantu, kamu bisa menghentikan kemenangan beruntunmu sekarang. Sa Yin Lei, yang tinggi dan kokoh serta mengenakan sarung tangan kilat, berkata dengan suara seperti genderang yang teredam. Matanya berkilat dengan kilat. Berdengung. Begitu Sa Yin Lei menyelesaikan kata-katanya, cahaya pedang yang tajam melintas di depan matanya. Ye Chen Feng tiba-tiba menghunus pedangnya dan menusukannya ke tenggorokan Sa Yin Lei dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Saat Sa Yin Lei merasakan bahaya dan ingin menghindar, mata Ye Chen Feng berkedip dengan ilusori dao insight. Itu menyihir jiwa Sa Yin Lei dan menyebabkan reaksinya sedikit melambat. Ketika Sa Yin Lei kembali ke akal sehatnya, pedang pembunuh hantu yang sangat tajam menembus penghalang pertahanannya dan menusuk lehernya. Aliran darah mengalir di lehernya. Kamu bahkan tidak bisa menghindari pedangku. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Ye Chen Feng mengarahkan pedangnya ke tenggorokan Sa Yin Lei dan berkata tanpa emosi. Pedang hantu, kompetisinya belum dimulai. Kamu diam-diam menyerangku. Pedang hantu, yang berkeringat deras dan merinding di sekujur tubuhnya, meraum marah. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Aku harap kamu bisa memanfaatkannya. Pedang hantu tersenyum jahat dan menyingkirkan pedang pembunuh hantu miliknya. Dia berdiri di arena dengan bangga dan menunggu kompetisi dimulai. Saat pengawas kompetisi mengumumkan dimulainya kompetisi, kompetisi secara resmi dimulai. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang tajam melintas di mata Sa Yin Lei dan menusuk tenggorokannya. Meskipun Sa Yin Lei sudah siap dan mengelak sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ye Chen Feng ketika dia mengelak. Namun, pandangan ini membuat Sa Yin Lei merasa seperti berada di rawa berlumpur, dan reaksinya melambat. Ketika dia dengan paksa menghalau invasi ilusori Dao Insight tingkat 8, pedang pembantai hantu di tangan Ye Chen Feng sekali lagi menembus pertahanan tubuhnya dan menusuk tenggorokannya, menyebabkan sehelai darah mengalir keluar dari ujung pedang pembantai hantu. Apa yang harus kamu katakan sekarang? Ye Chen Feng menatap Sa Yin Lei dengan dingin dan bertanya tanpa emosi. Anda Ye Chen Feng telah mengarahkan pedang ketenggorokannya dua kali di depan begitu banyak orang, yang membuat Sa Yin Lei merasa sangat terhina. Binatang spiritual yang menakutkan muncul di tubuhnya. Sa Yin Lei, apakah kamu mengaku kalah? Ye Chen Feng bertanya dengan dingin. Jika kamu ingin aku mengaku kalah, tentu saja. Sebagai murid terpercaya Singluo Sky City, Sa Yin Lei tidak takut Ye Chen Feng akan membunuhnya. Dia hanya ingin menghindari serangan pedang pembunuh hantu dan melancarkan serangan balik yang sengit. Pedang hantu mungkin mewaspadai identitas Sa Yin Lei, tapi Ye Chen Feng sama sekali tidak takut. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang pembunuh hantu yang tajam menusuk tenggorokan Sa Yin Lei seperti pisau panas menembus mentega, dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Anda Sa Yin Lei memegang pedang pembunuh hantu yang berlumuran darah dengan erat dengan kedua tangan. Matanya melebar saat dia melihat pedang hantu yang dingin dan tanpa emosi. Hatinya dipenuhi rasa takut. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu mengaku kalah? Ye Chen Feng bertanya tanpa emosi. Aku, aku mengaku kalah. Sa Yin Lei ketakutan saat merasakan niat membunuh terpancar dari tubuh Ye Chen Feng. Dia tidak meragukan bahwa Ye Chen Feng akan membunuhnya jika dia terus keras kepala. Dia mengaku kalah dalam penghinaan. Off. Setelah Sa Yin Lei mengaku kalah, Ye Chen Feng dengan cepat menarik kembali pedang pembunuh hantu. Di bawah tatapan kesal Sa Yin Lei, dia berbalik dan melompat dari panggung. Kejam, pedang hantu ini terlalu kejam. Dia bahkan tidak memberinya muka. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam Sing Luo Sky City? Namun, dengan kekuatan pedang hantu, dia mungkin bisa mengalahkan kontestan unggulan, Bai Ling. Jika dia bisa menonjol dan menunjukkan kekuatan pertempuran yang cukup, bahkan Sing Luo Sky City harus berpikir dua kali sebelum bergerak padanya. Melihat Ye Chen Feng yang dingin dan tanpa emosi mengalahkan Sa Yin Lei, banyak orang terkejut dengan metode kejamnya. Bahkan Sabing Yun, yang bersembunyi di kegelapan, mengamati Ye Chen Feng. Tidak lama setelah Ye Chen Feng mengalahkan Sa Yin Lei, Jiang Tian, Flying Snow Demon, dan Han Bai, yang menjadi fokus perhatian Sabing Yun, juga mengalahkan lawan mereka dan menyelesaikan rentetan kemenangan. Suasana di seluruh arena terus meningkat karena pertandingan yang seru. Sorakan dan jeritan yang intens bisa terdengar tanpa henti. Setelah menunggu lebih dari dua jam, Ye Chen Feng akhirnya bertemu dengan lawan kenamnya yang hanya dikalahkan oleh Bai Ling. Pria ini mengambil rute penyempurnaan fisik dan memiliki otot eksplosif di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti naga biadab. Setelah menyaksikan kekalahan Sa Yin Lei, manusia naga barbar itu segera berubah menjadi wujud tempur terkuatnya. Dia mengayunkan gada yang beratnya puluhan ribu kilogram dan melancarkan serangan ganas ke arah Ye Chen Feng. Dia ingin menekan pelanggaran Ye Chen Feng. Kekuatanmu tidak buruk, tetapi kamu memiliki terlalu banyak kekurangan. Ketika pria naga biadab melancarkan rentetan serangan, otak pemakan dewa Ye Chen Feng di lautan jiwanya dengan cepat menyimpulkan dan dengan mudah menangkap kekurangan dalam serangan pria naga biadab itu. Segera setelah itu, dua puluh pola dao pedang muncul di tubuh Ye Chen Feng. Mereka menyerang kekurangan dalam serangan pria naga barbar dengan kecepatan yang mencengangkan dan dengan paksa menghentikan serangannya. Keduanya bertukar ratusan gerakan. Pria naga biadab, yang serangannya diinterupsi oleh pola pedang dao, berada dalam situasi berbahaya. Pelanggarannya benar-benar ditekan oleh Ye Chen Feng. Pedang bunuh instan. Saat pria naga biadab itu dipaksa ke tepi panggung oleh Ye Chen Feng, seluruh tubuh Ye Chen Feng langsung menyatu dengan pedang pembunuh hantu dan menusuk dada pria naga biadab itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Off! Pertahanan pria naga biadab itu dipatahkan, dan kekuatan dao pedang yang menakutkan langsung menembus tubuhnya. Dia jatuh dari panggung dan kalah dalam pertandingan. Setelah mengalahkan pria naga barbar, Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia melompat dari panggung dan menunggu dalam keheningan untuk pertempuran terakhir antara dia dan Bai Ling. Pertarungan ini akan menentukan siapa yang bisa maju di grup ke-10. Persaingan berjalan lancar, dan adegan-adegan brilian terus bermunculan, membuat penonton di tribun penonton heboh. Babak final kompetisi grup akan segera dimulai. Ye Chen Feng menunggu dalam keheningan untuk beberapa pertandingan. Akhirnya, giliran dia untuk bertarung dengan Bai Ling, yang baru saja menembus level 3 combat Beast Emperor dan menduduki peringkat ke-10. Bai Ling sangat cantik. Wajah mungilnya yang cantik kemerahan, dan wajahnya yang lembut seperti buah persik matang yang membuat orang ingin mencintainya dengan lembut. Bai Ling dan Hua Loyu dikenal sebagai dua keindahan dari bidang bintang, dan mereka memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Pedang hantu, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Aku hampir tidak mengenalimu. Mata Bai Ling melengkung membentuk bulan sabit. Dia memandang Ye Chen Feng, yang memiliki ekspresi dingin dan memancarkan aura suram, dan berbicara dengan semangat juang yang tinggi. Lakukan langkahmu, jangan buang waktu lagi. Ye Chen Feng mengangkat pedang pembunuh hantu tinggi-tinggi dan mengarahkannya ke Bai Ling saat dia berbicara dengan dingin. Beraninya kau mengarahkan pedangmu padaku. Aku tidak akan melepaskanmu. Bai Ling memelototinya, dan gambar burung bango bermakota merah muncul di tubuhnya. Ketika dia menyatu dengan binatang spiritualnya, dia langsung berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya dan meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Dia memegang cambuk lembut bersisik di tangannya dan memutar udara saat dia melancarkan serangan fatal ke arah Ye Chen Feng. 918. Bayangan dicat angin hantu. Murid Ye Chen Feng mengerut saat dia meniru keterampilan dao pedang hantu yang terkenal. Dia menjalin garis-garis angin hantu yang dingin dan bayangan hantu yang berputar ke arah cambuk lembut perak dan menetralisir serangan Bai Ling. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Niat dao ringan, niat dao bumi, hancurkan. Bai Ling berteriak pelan saat langit dan bumi berguncang hebat. Dua maksud dao dengan cepat berubah menjadi lonceng persegi yang terjalin dengan pola dao bawaan dan menghancurkan bayangan dicat angin hantu. Setelah bayangan hantu hancur, tubuh Bai Ling melintas dan muncul di depan Ye Chen Feng dengan cara yang sangat ringan. Dia mengeksekusi gerakan pembunuh untuk menyerangnya. Tarian ilusi. Garis-garis pola dao ilusi keluar dari tubuhnya yang anggun dan terjalin dengan kekuatan ilusi yang mempesona untuk membingungkan kesadaran Ye Chen Feng dan menyerang tubuhnya. Huff, kamu ingin membuatku bingung hanya dengan ilusion dao inten tingkat keempat. Setelah diserang oleh tarian ilusi Bai Ling, Ye Chen Feng mengungkapkan jejak ejekan. Dia langsung melihat lokasi tubuh asli Bai Ling dan menusuk dengan pedang pembunuh hantu. Cii. Banyak ilusi menyerang ditembus oleh pedangnya. Pedang pembunuh hantu menembus ke arah barat laut seperti pisau panas menembus mentega, tempat Bai Ling bersembunyi. Pedang memaksanya keluar dari ilusi dan memotong sehelai rambut hitamnya. Kamu, bagaimana kamu menemukan lokasi tubuhku yang sebenarnya? Bai Ling melebarkan matanya karena tidak percaya. Dalam waktu sesingkat itu, Ye Chen Feng benar-benar melihat lokasinya dengan sekali pandang dan mematahkan tarian ilusi. Jika bukan karena reaksi cepatnya, pedang Ye Chen Feng sebelumnya sudah cukup untuk memotong lehernya dan melukai tubuhnya dengan parah. Kamu bisa perlahan memikirkannya setelah kalah dalam kompetisi. Ye Chen Feng tidak membuang kata-kata lagi dengan Bai Ling dan terus menyerangnya dengan pedang pembunuh hantu. Untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, Ye Chen Feng menyuntikkan 10 pola dao surga ke pedang pembunuh hantu, mengaktifkan lebih dari seribu pola susunan serangan di pedang pembunuh hantu. Dia mengaktifkan kekuatan ofensif pedang pembunuh hantu hingga ekstrim dan menciptakan tekanan besar pada Bai Ling. Jika kamu ingin mengalahkanku, lakukanlah di kehidupanmu selanjutnya. Mata Phoenix Bai Ling melebar saat dia menyalurkan sejumlah besar kekuatan jiwa dan niat dao ke dalam cambuk peraknya. Dia mengendalikan cambuk untuk berubah menjadi naga banjir perak yang memblokir serangan Ye Chen Feng. Namun, serangan Ye Chen Feng terlalu ganas. Ditambah dengan amplitudo pola dao surga, cambuk perak itu benar-benar ditahan olehnya. Itu tidak bisa memberikan kerusakan pada Ye Chen Feng sama sekali. Gelombang Pedang Bulu Fahlet Menghadapi gelombang pasang serangan Ye Chen Feng, Bai Ling melepaskan wawasan dao cahaya dan wawasan dao bumi hingga batasnya. Sepasang bulu dao ungu yang panjangnya hampir 10 meter terkondensasi di belakang tubuh anggunnya. Mereka mengepak dengan cepat dan menyerang Ye Chen Feng yang mendekatinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Teriakan pedang yang menusuk telinga bergema melalui awan. Bulu pedang yang dipenuhi dengan niat membunuh yang intens menyerang Ye Chen Feng, ingin menghancurkan serangannya dan menembus tubuhnya. Armor surga kelas tertinggi, pertahankan. Ye Chen Feng tidak berani memperlihatkan tubuh fisiknya yang kuat. Dengan pikiran, dia memakai satu set armor pertempuran artefak surga tingkat tertinggi yang dia peroleh dari membunuh musuh sebelumnya untuk melindungi tubuhnya dan bertahan melawan gelombang pedang bulu Fahlet Bai Ling. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan melawannya. Bai Ling terus menyimpulkan dua niat dao besar dan meningkatkan serangan niat dao untuk menekan serangan Ye Chen Feng. Dia ingin melukainya dengan parah dalam satu gerakan dan mengamankan kemenangannya. Pedang bunuh instan. 60 pola dao pedang menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berkumpul di pedang pembunuh hantu. Mereka terjalin menjadi pancaran pedang hitam seperti kilat yang langsung menyerang Bai Ling. Ye Chen Feng, yang mengandalkan pertahanan armor surga tingkat tertinggi, menikam untuk kedua kalinya, ketiga kalinya. Garis-garis cahaya pedang yang mengejutkan ditembakkan dengan cepat dan berkumpul menjadi satu garis. Mereka terus-menerus menghancurkan Fahlet Fader Swat Tide dan menyerang tubuh Bai Ling, memaksanya untuk menghindar. Namun, saat dia mengelak di udara, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di bawah tubuhnya. Tangan kanannya menjepit pergelangan kakinya seperti tang. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan yang melampaui apa yang bisa dia tahan. Dia langsung menariknya dari udara ke tanah. Ledakan. Tubuh halus Bai Ling melakukan kontak intim dengan tanah. Getaran besar terdengar dan bergema ke segala arah. Apakah pedang hantu itu tidak tahu apa artinya memiliki perasaan lembut terhadap jenis kelamin yang lebih adil? Bagaimana dia bisa begitu kejam ketika menghadapi wanita cantik seperti itu? Namun, kekuatan pedang hantu itu memang menakutkan. Dia mungkin benar-benar bisa mengalahkan Bai Ling dan muncul sebagai pemenang di grup ke-10 untuk melanjutkan keputaran kedua tantangan. Pertandingan Ye Chen Feng dan Bai Ling menarik banyak perhatian penonton. Selain pertandingan ini, pertandingan antara Blade Demon dan Jiang Tian juga menarik banyak perhatian. Jiang Tian, yang sangat berbakat sehingga Sabing Yun diam-diam memperhatikannya, berulang kali menggunakan kartu trufnya yang kuat untuk melawan Blade Demon secara langsung. Dalam sekejap, pancaran pedang dan pancaran pedang berbenturan dengan sengit. Sinar cahaya tak berujung meledak dan menelan mereka berdua seperti gelombang yang mengamuk. Pedang hantu, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar. Bai Ling, yang jatuh dengan keras di arena pertempuran, membuka sedikit mulut merahnya dan meludahkan sebuah gunung kecil yang ukurannya perlahan membesar. Itu dipenuhi dengan tekanan berat dan menekan Ye Chen Feng, dengan paksa menghentikan serangannya. Tau harta karun gunung sembilan awan. Bai Ling telah menggunakan kartu truf terakhirnya. Sepertinya hasil pertandingan ini akan segera diputuskan. Melihat Bai Ling memanggil gunung harta taunya, banyak orang menyadari bahwa gunung ini adalah kartu truf terbesar Bai Ling. Dia telah menggunakan harta ini untuk menekan semua orang dan menjadi orang terkuat ke-10 di Starfield. Suara mendesing. Kaki Ye Chen Feng berkelebat dan menghindari serangan gunung sembilan awan. Dia memegang pedang pembunuh hantu dan terus menyerang Bai Ling. Untuk menekan Bai Ling, Ye Chen Feng meningkatkan kecepatan serangannya hingga batasnya. Sinar pedang yang lebih cepat dari yang sebelumnya membentuk garis, memusnahkan semua rintangan. Dia terus-menerus menyerang tubuh Bai Ling, memaksanya memanggil kembali gunung sembilan awan untuk membela diri. Menggunakan kekuatan gunung sembilan awan, Bai Ling memblokir serangan gelombang pasang Ye Chen Feng. Namun, serangan Ye Chen Feng seperti sungai yang deras. Selain itu, kekuatan ofensif pedang pembunuh hantu sangat menakutkan. Itu masih memberi banyak tekanan pada Bai Ling, dan dengan cepat menghabiskan kekuatan jiwa di tubuhnya. Nine Cloud Mountain, hancurkan untukku. Menahan tekanan berat, Bai Ling dengan cepat memuntahkan seteguk darah esensi di gunung sembilan surga, mengaktifkan kekuatan serangan dari gunung sembilan surga. Itu maju dengan berani, menghancurkan garis-garis lampu pedang cepat, menabrak Ye Chen Feng. Melihat bahwa gunung sembilan surga hendak menabrak tubuh Ye Chen Feng seperti pisau panas menembus mentega, Ye Chen Feng, yang telah memprediksi lintasan serangan gunung sembilan surga, dengan cepat mengelak. Dia menyapu melewati gunung sembilan surga dan mengelak ke samping, dengan cepat mendekati tubuh Bai Ling. Pada saat berikutnya, mata Ye Chen Feng menembak ilusion Dao Inten dan memasuki mata Bai Ling. Meskipun Bai Ling juga memahami ilusion Dao Inten, ilusion Dao Inten yang dia pahami tidak bisa dibandingkan dengan Ye Chen Feng. Otaknya bingung, dan kecepatan reaksinya sedikit lebih lambat. Memanfaatkan kesempatan sekilas ini, Ye Chen Feng mengangkat suat Dao Inten ke lapisan surgawi ke-6 dan dengan ganas menyerang Bai Ling, menghancurkan pertahanannya dan memaksanya ke tepi arena. Ketika Bai Ling kembali sadar dan ingin memanggil Gunung Sembilan Awan kembali, Ye Chen Feng tiba-tiba pergi ke belakangnya dan meraih lehernya dengan tangan kanannya yang dipenuhi dengan ribuan kilogram kekuatan. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan menariknya dari tanah seperti menarik wortel. Dengan lemparan bahu yang indah, dia mengusirnya dari arena dan dia kalah dalam pertandingan. Dia menang. Pedang hantu itu benar-benar menang. Tapi Bai Ling kalah secara tidak adil. Dia ditahan dalam segala hal dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Melihat Ye Chen Feng yang telah mengalahkan Bai Ling dan menonjol di kelompok ke-10, banyak orang terkejut dengan kekuatannya, tetapi lebih banyak orang merasa kasihan pada Bai Ling. Tapi mereka tidak tahu bahwa untuk menghindari mengekspos kekuatannya, Ye Chen Feng hanya menggunakan 20% dari kekuatannya untuk mengalahkan Bai Ling. Sekitar 4 jam kemudian, semua pertandingan di hari kedua berakhir. Selain Bai Ling yang kalah dari Ye Chen Feng, dua kontestan unggulan lainnya dikalahkan oleh Flying Snow Demon dan Han Bai, kehilangan kesempatan untuk menantang tingkat ke-9 tangga surga. Sebagai kontestan unggulan dari grup ke-16, Daokui juga berhasil maju dan memiliki kualifikasi untuk menantang tangga langit tingkat ke-9. Tingkat ke-9 tangga surga, rahasia apa yang tersembunyi di sana? Ye Chen Feng melihat melalui lapisan batasan dan melirik ke belakang arena utama. Dia dipenuhi dengan antisipasi untuk tantangan besok. 919. Sembilan langkah surgawi adalah rahasia terbesar kota surga Singluo. Dikatakan bahwa sembilan langkah surgawi adalah harta karun yang mengandung kekuatan dewa yang tak tertandingi. Jika seseorang dapat melewati cobaan dari sembilan langkah surgawi, mereka akan dapat terus memperoleh langkah surgawi sebagai hadiah. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Namun, karena sembilan langkah surgawi terlalu istimewa, hanya empat langkah surgawi pertama yang akan dibuka. Hanya selama turnamen peringkat lapangan bintang, kesembilan langkah surgawi akan dibuka. Ini juga alasan paling penting mengapa turnamen starfield ranking menarik para jenius top starfield untuk berpartisipasi. Selamat kepada kalian semua karena menonjol di kelompok masing-masing dan memperoleh kualifikasi untuk menantang sembilan langkah surgawi. Aturan langkah surgawi tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Empat langkah surgawi pertama akan mengharuskan Anda menjalani pertempuran tes roh surga. Ketika Anda mencapai level kelima, enam belas dari Anda akan menjalani babak penyisihan yang kejam di mana Anda akan bertarung satu sama lain. Hanya dengan mengalahkan lawan Anda, Anda akan memiliki kualifikasi untuk melanjutkan. Dengan kata lain, hanya satu dari Anda akan memiliki kualifikasi untuk melangkah ke sembilan langkah surgawi dan menantang ujian terakhir. Adapun peringkat akhir turnamen peringkat lapangan bintang, itu akan didasarkan pada waktu yang Anda ambil untuk menantang empat langkah surgawi pertama serta catatan pertempuran Anda. Setelah tantangan, kami akan memberi Anda hadiah tambahan berdasarkan final Anda peringkat. Sa Renji berdiri di luar sembilan lapisan batasan peringkat surga. Saat dia melihat deretan Ye Chen Feng yang berbakat dan sulit diatur dan yang lainnya, dia menjelaskan aturan tantangan secara rincin. Namun, saat dia berbicara, matanya tanpa sadar melayang ke arah Ye Chen Feng, Flying Snow Demon, dan Cold Chipress Bladesman. Setelah melihat kekuatan mereka, Sabing Yun dan Sa Renji mulai curiga terhadap identitas mereka. Menangkap tatapan Sa Renji, Ye Chen Feng menebak bahwa meskipun dia sengaja menyembunyikan kekuatannya, setelah dia mengalahkan Bai Ling, dia masih dicurigai. Namun, tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Dia tenang dan tidak terganggu. Baiklah, saya mengumumkan bahwa tahap kedua turnamen peringkat lapangan bintang, tantangan sembilan langkah surgawi, telah resmi dimulai. Setelah mengatakan itu, Sa Renji memanggil sebuah medali kuno. Menggunakan kekuatan medali ini, dia menerobos lapisan batasan di luar langkah ke sembilan tangga surga. Dia membawa Ye Chen Feng dan yang lainnya ke tangga kesembilan yang mengjulang tinggi dan megah di tangga surga. Sangat tinggi, sembilan langkahnya sangat tinggi. Menatap sembilan langkah surga, Ye Chen Feng menemukan bahwa jarak antara langkah surga, yang terbuat dari bahan khusus, adalah seratus kaki. Pure Heaven Earth Spirit Ki mengalir di permukaan sembilan langkah surga seperti lapisan demi lapisan air terjun. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Selain energi spiritual dunia murni, jiwa kuat Ye Chen Feng juga merasakan kekuatan pembatasan yang sangat misterius di peringkat surga, mengisolasi sejumlah besar ruang independen. Dilihat dari kekuatan yang terkandung dalam lapisan pembatasan, teknik pembatasan ini pasti diturunkan dari domain surga. Apakah itu benua roh pertarungan atau benua singluo? Tidak mungkin ada warisan formasi susunan yang begitu dalam. Pemenang terakhir pasti aku. Jagal mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya retak. Dia meliriki Yangu Kiyu dan Po Jun dari sudut matanya. Baiklah, kalian semua bisa menantang tangga surga tingkat sembilan sekarang. Aku harap kalian semua bisa mencapai hasil yang kalian inginkan, saranji mengumumkan sambil melihat ke arah Kiangu Kiyu, Ren Tu, dan yang lainnya. So, so, so. Begitu suara Kiangu Kiyu menghilang, semua orang segera naik ke udara dan memasuki ruang terbatas di anak tangga pertama tangga surga. Mereka bisa merasakan tekanan spasial di udara tiba-tiba meningkat, dan itu menabrak tubuh mereka. Kekuatan Dao Surgawi Kekuatan yang terkandung di tingkat kesembilan tangga surga sebenarnya adalah kekuatan Dao Surgawi. Mungkinkah tingkat kesembilan tangga surga adalah harta yang diwariskan oleh perlombaan surga? Setelah secara pribadi merasakan kekuatan tingkat kesembilan tangga surga beresonansi dengan Dao Surgawi yang dia kembangkan, Ye Chen Feng sama-sama menebak asal mula tingkat kesembilan tangga surga. Weng? Weng? Sama seperti Ye Chen Feng menutup matanya dan diam-diam merasakan kekuatan tingkat kesembilan tangga surga dan tekanan spasial dari ruang pembatasan, riak muncul di ruang di depannya. Zantian Ling yang tinggi dan kokoh muncul, memegang harta Dao Ilusi di tangannya. Kekuatannya luar biasa, dan niat bertarungnya sangat mengerikan. Kaisar Binatang Tempur Peringkat 1 Merasa bahwa Zantian Ling di depannya hanyalah Kaisar Binatang Tempur Peringkat 1, bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung. Tanpa menunggu dia menyerang, Ye Chen Feng dengan cepat menusuk dengan pedangnya. Desir! Suara ruang yang terkoyak bisa terdengar. Pedang Ye Chen Feng menembus kepala Zantian Ling, langsung membunuhnya. Zantian Ling menghilang, dan kekuatan surga yang sangat murni menyembur keluar dari tubuh Zantian Ling yang rusak. Seperti air pasang, itu melonjak ke tubuh Ye Chen Feng. Energi murni apa? Saat energi murni ini memasuki tubuhnya, Ye Chen Feng merasakan semua sel di tubuhnya menjadi aktif. Seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Dia segera mengedarkan Sol de Voring Art untuk memurnikan energi yang masuk ke tubuhnya. Setelah kehilangan Zantian Ling, batasan pada tingkat pertama tangga surga menghilang. Ye Chen Feng menahan tekanan spasial dan naik ke tingkat kedua tangga surga. Karena Zantian Ling dari tingkat pertama tangga surga tidak menimbulkan tantangan apapun bagi grup, semua orang naik ke tingkat kedua tangga surga pada waktu yang hampir bersamaan dan terus menerima ujian Zantian Ling. Tingkat kedua dari Heaven Stair adalah puncak rang 1 Combat Beast Emperor. Demikian pula, itu bukan ancaman bagi grup. Mereka dengan mudah membunuh Zantian Ling dan bergabung dengan sejumlah besar energi murni. Hampir pada saat yang sama, mereka naik ke tingkat ketiga tangga surga. Melalui empat dinding cahaya, para penonton menyaksikan Ye Chen Feng dan yang lainnya langsung membunuh Zantian Ling dan naik ke tingkat ke sembilan tangga surga. Mereka terpana dengan kekuatan mereka, dan mereka mengungkapkan pendapat mereka, terus-menerus menebak siapa yang akan tertawa terakhir. Adapun Qiangu Kiyu, yang menempati peringkat pertama di Starfield, dia adalah yang paling populer. Kaisar Binatang Tempur Peringkat 2 Zantian Ling Setelah naik ke tingkat ketiga tangga surga, selain Qiangu Kiyu, Po Jun, Ren Tu, dan yang lainnya, yang lain tidak lagi setenang di dua tingkat pertama. Mereka bertarung selama puluhan bahkan ratusan ronde sebelum akhirnya mengalahkan Zantian Ling. Ye Chen Feng sengaja menyembunyikan kekuatannya. Dia tidak langsung membunuh Zantian Ling seperti Qiangu Kiyu, Po Jun, dan yang lainnya. Dia berselisih dengan Zantian Ling untuk beberapa saat sebelum akhirnya membunuhnya. Setelah mendapatkan energi murni dalam jumlah besar sebagai hadiah, dia naik ke tingkat keempat tangga surga. Tingkat keempat dari tangga surga telah mencapai alam kaisar binatang tempur peringkat 3, dan perpaduannya dengan kekuatan tingkat ke-9 dari tangga surga sangat menakutkan. Itu menimbulkan banyak masalah bagi Daokui dan yang lainnya. Ditambah dengan tekanan spasial yang semakin menakutkan, serangan Daokui dan yang lainnya ditekan, dan mereka dikelilingi oleh bahaya. Namun, Daokui dan yang lainnya juga jenius yang tak tertandingi. Mereka telah melihat banyak badai dan ombak, dan mereka memiliki banyak kartu truf yang kuat. Dengan bantuan kartu truf ini, mereka secara bertahap menstabilkan situasi dan akhirnya membunuh Zantian Ling. Ye Chen Feng, yang telah menekan kekuatannya hingga sekitar 20%, memegang pedang pembunuh hantu dan bertarung dengan tingkat keempat tangga langit selama ratusan ronde, membelah Zantian Ling menjadi dua. Segera, sejumlah besar energi murni menyembur keluar dari tubuh rusak Zantian Ling, memasuki tubuh Ye Chen Feng melalui pori-porinya. Terlalu kuat, energi yang diperoleh dari tingkat ke-9 tangga surga terlalu kuat. Hanya dalam waktu singkat, saya merasa kekuatan saya telah meningkat hampir 10%. Tingkat ke-9 tangga surga memang layak untuk menjadi rahasia terbesar Singluo Heaven City. Memang unik. Merasakan peningkatan kekuatannya, Ye Chen Feng menantikan hadiah untuk beberapa level tangga surga berikutnya. Tubuhnya melintas, dan dia merobek tekanan spasial yang berat dan memasuki tingkat ke-5 tangga surga. Di tingkat ke-5 tangga surga, tidak ada lagi Zantian Ling. Namun, persaingan menjadi lebih brutal. Jika semua orang ingin terus mendaki tingkat ke-9 tangga surga, mereka harus mengalahkan seorang penantang. Ye Chen Feng, Dao Kui, dan yang lainnya menjadi lawan yang diperebutkan semua orang. Pada akhirnya, Hua Loyu lebih cepat dan langsung masuk ke ruang terbatas tempat Ye Chen Feng berada dan menantangnya. 920. Kenapa? Apa menurutmu aku penurut? Bibir Ye Chen Feng meringkuk saat dia menatap Hua Loyu. Dia mengenakan gaun bunga berwarna-warni, dan giginya seperti batu giok. Dia tidak memiliki riasan di wajahnya, tetapi dia sangat cantik dan elegan. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Bibir merah Hua Loyu sedikit terbuka saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng, yang memiliki ekspresi dingin, dan berkata dengan dingin, orang lemah ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan. Jika kamu tidak ingin terluka, maka lompatlah sendiri. Kamu benar, yang lemah hanya bisa menjadi batu loncatan. Namun, aku khawatir batu loncatan itu bukan aku. Kamu telah memilih lawan yang salah. Saat dia berbicara, tubuh Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan yang kuat dari jalan pedang. Pedang tak berbentuk melonjak keluar dari tubuhnya, menekan tekanan ruang dengan ribuan lubang. Pedang hantu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menantangku hanya karena kamu mengalahkan Bailing? Aku akan memberitahumu bahwa perbedaan kekuatan antara 10 ahli teratas di domain bintang sama besarnya. Mata Hua Loyu menunjukkan tatapan menyeramkan, yang menghancurkan kecantikan di wajahnya. Dia berteriak dan memegang artefak dao tingkat rendah, pedang bulan purnama. Dia merobek tekanan spasial dan melancarkan serangan ke Ye Chen Feng. Memotong. Pedang tak terlihat yang muncul di tubuh Ye Chen Feng tiba-tiba memadat dan berubah menjadi pedang pembunuh yang tiada taranya. Itu menutupi cahaya dalam tekanan spasial dan menebas Hua Loyu dengan serangan yang mengejutkan. Bang! Saat pedang dan bila bertabrakan, energi niat dao yang menakutkan segera meletus. Lapisan energi menyapu ke segala arah seperti gelombang badai, menyebabkan riak padat muncul dalam tekanan spasial. Bakat Hua Loyu ini memang luar biasa. Setelah menembus kerana kaisar binatang tempur level 3, kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Bakat kultivasinya jauh lebih kuat daripada bakat Tuan Jian. Pertarungan yang intens memungkinkan Ye Chen Feng mengalami kekuatan Hua Loyu. Dia tidak punya pilihan selain meningkatkan kekuatannya hingga 40 persen untuk bertahan melawan serangannya yang seperti gelombang. Debu bulan sabit. Dalam sekejap, Hua Loyu tiba-tiba menggunakan jurus pamungkasnya. Pedang bulan purnama di tangannya meledak dengan niat dao tanpa batas, membentuk dua pedang bulan sabit yang panjangnya lebih dari 30 meter. Mereka seperti dua bulan sabit yang telah jatuh ke dunia fana saat mereka dengan kejam menebas Ye Chen Feng. Pedang dao wawasan, surga ke-8. Setelah menghadapi jurus pembunuh Hua Loyu, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan dao pedangnya lagi. 80 pola dao pedang menyatu ke dalam pedang pembunuh hantu. Terdengar suara yang menusuk tulang saat pedang menembus dua busur pedang bulan sabit. Yang paling. Meskipun kekuatan jurus pamungkas Hua Loyu menakutkan, ia tidak dapat menahan kekuatan dari lapisan ke-8 pedang dao. Pedang kuat Ye Chen Feng menembus jurus pamungkasnya. Iya, wawasan pedang dao ada di tingkat ke-8. Kamu benar-benar mengolah pedang dao ke tingkat seperti itu. Hua Loyu mengangkat alisnya, menunjukkan ekspresi terkejut. Dia terkejut dengan pemahaman Ye Chen Feng tentang pedang dao. Sepertinya aku harus lebih serius. Saat dia berbicara, Hua Loyu meningkatkan intensitas serangannya. Dengan pedang bulan purnama di tangannya, dia terus menyerang Ye Chen Feng. Dia ingin mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menekan Ye Chen Feng. Namun, wawasan pedang dao Ye Chen Feng telah mencapai lapisan ke-8 wawasan pedang dao. Kekuatan serangannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dia terus-menerus membalas serangan Hua Loyu dan dengan keras membalas serangannya. Saat Ye Chen Feng dan Hua Loyu bertarung dengan sengit, pertempuran sengit juga terjadi di ruang terlarang lainnya. Namun, kekuatan Kiangu Kiyu, Po Jun, dan Jagal terlalu menakutkan. Mereka mengalahkan lawan mereka tanpa banyak usaha dan menjadi yang pertama mencapai langkah ke-6. Mengikuti di belakang Kiangu Kiyu, Po Jun, dan Jagal, Yu Feng peringkat ke-4, pedang iblis peringkat ke-5, dan pedang iblis peringkat ke-6 juga mengalahkan lawan mereka dan naik ke anak tangga ke-6. Sekarang, hanya pertarungan antara Ye Chen Feng dan Hua Loyu dan pertarungan antara Overlord Sword dan Han Bai yang tersisa di langkah ke-5. Tuan Kota, tampaknya pelaku yang paling mungkin adalah pedang hantu dan sabar cemara dingin. Dua dari empat tersangka, Jiang Tian dan Flying Snow Demon, telah dikalahkan satu demi satu. Ini membuat Singluo Heaven City fokus pada Ye Chen Feng dan Han Bai. Sabing Yun, yang bersembunyi di kegelapan, menarik nafas dalam-dalam dan mengirimkan suaranya. Mari kita tunggu dan lihat. Aku hanya takut pedang hantu dan Han Bai akan gagal. Itu akan membuat situasinya semakin rumit. Lotus Putih Hua Loyu kehilangan kesabarannya. Dia sedikit membuka bibirnya yang kemerahan dan teratai putih yang mekar terbang keluar dari mulutnya. Itu mekar dengan cahaya dao tanpa batas. Pedang hantu, pertempuran bisa berakhir sekarang. Setelah memanggil teratai putih, Hua Loyu segera mengendalikan harta dao miliknya untuk menyerang Ye Chen Feng. Dia ingin menggunakan kekuatan harta dao untuk mengalahkan Ye Chen Feng. Pedang dao lapis ke delapan, hancurkan. Saat teratai putih yang mekar menyerang, Ye Chen Feng sekali lagi menggunakan kekuatan pedangnya dao untuk menebas teratai putih. Namun, teratai putih yang dikendalikan oleh Hua Loyu sangatlah kuat. Cahaya pedang, yang menyatu dengan 80 pola pedang dao, tidak bisa digoyahkan sama sekali. Itu dihancurkan oleh teratai putih yang berputar cepat. Teratai putih, bunuh. Setelah mematahkan serangan Ye Chen Feng, Hua Loyu segera mengendalikan teratai putih untuk menyerang Ye Chen Feng. Dia ingin memberikan pukulan fatal padanya. Cermin instan kuno. Pada saat genting, Ye Chen Feng memanggil cermin instan kuno yang dia pinjam dari Raja Pembantaian. Dia menggunakan kekuatan cermin instan kuno untuk memantulkan teratai putih yang mendekat dengan cepat. Meskipun niat dao yang terkandung dalam teratai putih sangat menakutkan, itu bukanlah harta karun Gu Dao. Setelah diserang oleh cahaya cermin instan kuno, bayangan bunga teratai putih yang terbelah terus-menerus hancur. Bahkan tubuh utama teratai putih terlempar ke belakang beberapa meter oleh cahaya cermin instan kuno. Ini, mungkinkah ini harta karun Gu Dao? Setelah menyaksikan kekuatan cahaya cermin instan kuno, hati Hua Loyu bergetar. Tubuhnya berkedip sedikit dan menghindari serangan cahaya cermin instan kuno. Saat Hua Loyu mengelak, Ye Chen Feng mendekatinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia memegang pedang pembunuh hantu dan menciptakan sejumlah besar bayangan pedang, yang menutup semua jalur menghindarnya. Segera setelah itu, cermin instan kuno yang melayang di atas kepala Ye Chen Feng menembakkan cahaya cermin yang menyelaukan dan meledak ke tubuh Hua Loyu. Bang! Perlindungan cahaya jiwa Hua Loyu hancur. Cahaya cermin instan kuno dengan kejam meledak ke tubuhnya dan mengirimnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Hua Loyu terluka. Dia dibunuh oleh cermin kuno yang dipanggil oleh pedang hantu. Pedang hantu ini sebenarnya menyembunyikan dirinya begitu dalam. Cermin kuno yang dia panggil mungkin adalah harta karun gudau. Melihat adegan Hua Loyu terluka oleh cermin instan kuno, para penonton gempar. Saat Hua Loyu menyemburkan darah dan mundur, Ye Chen Feng terus menyerang dengan pedang pembunuh hantu. Dia tidak memberi Hua Loyu kesempatan untuk menarik nafas. Teratai putih, penggabungan bunga manusia. Setelah benar-benar ditekan oleh Ye Chen Feng, Hua Loyu, yang lukanya semakin parah, segera memanggil kembali Teratai putih itu. Dia ingin secara paksa menyatu dengan Teratai putih untuk memblokir serangan sengit Ye Chen Feng. Cermin instan kuno, musnahkan. Saat Hua Loyu menyatu dengan Teratai putih harta karun gudau, Ye Chen Feng memuntahkan seteguk esensi darah ke cermin instan kuno. Dia mengaktifkan serangan cermin instan kuno dan dengan ganas menyerang Hua Loyu. Setelah bergabung dengan Teratai putih, serangan dan pertahanan Hua Loyu meningkat pesat. Namun, dia masih tidak bisa memblokir serangan Teratai putih, serangan cermin instan kuno. Fiu! Setelah puluhan serangan cermin instan kuno, pertahanan Teratai putih hancur. Hua Loyu meninggalkan awan darah di udara saat dia jatuh dari tingkat kelima panggung surga dan kalah dalam pertandingan. Segera, sejumlah besar energi murni muncul di tingkat kelima panggung surga. Itu seperti arus hangat yang mengalir ke tubuh Ye Chen Feng, dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Ketika Ye Chen Feng menyatu dengan energi murni, Saber Cemara Dingin yang dalam bahaya tiba-tiba menyerang dengan bantuan pohon hijau harta karun dao yang aneh. Itu melukai Overlord Sword dan memenangkan kemenangan terakhir. Setelah menyatu dengan sejumlah besar energi murni, Ye Chen Feng memanggil cermin instan kuno kembali ke tubuhnya. Dia melompat dan melewati batasan spasial, melangkah ke tingkat ke-6 dari panggung surga.